Oke baik Prof Alhamdulillah sudah kita live di Youtube Dan juga narasumber Sudah kami jadikan sebagai co-host Dan mohon izin Prof tadi Narasumbernya pada berapa Yang bergabung ini kami jadikan co-host Oke Terima kasih Pak Abu Rizal Silahkan Ibu Risma Pemateri kita ada Bapak Doktor Gautam Pumarja dari Jawa Ragnar University silahkan Oke should I start now Link Youtube di chatbox Silahkan Is my voice audible Prof Can you hear my voice Well Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ladies and gentlemen Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajemangin Amma bakdu Good evening from Indonesia Prof Especially from Makassar South Sulawesi The time is showing now It's about 7 o'clock 7 past 30 In Makassar And what time is it now In India Prof Now Okay Okay first of all I would like to say Alhamdulillah Thanks God for the blessing So that we can gather around here To attend the To attend in the international colloquium With the theme Indonesian universities consortium On socio-religious studies Which held from 13 until 16 Tomorrow I guess On March 2023 This event is held by the collaboration Between Dewan Pendidikan Kabupaten Maros Maros District Education Board And several universities in this country Especially in South Sulawesi And abroad And one of them Jawa Harlal Nehru University India Okay Ladies and gentlemen I want to express my High gratitude And expression Yeah appreciation Goes to all the invited speakers Yeah for the first speaker Invited speaker Dr. Gautam Kumarja The Honorable Dr. Gautam Kumarja Have I pronounced your name Correct Sir Yeah Okay So ladies and gentlemen Yeah Before Before starting the next agenda I would like to Yeah I would like to introduce myself My name is Risma Asriani Asis Genisa From Universitas Saweri Gading Makassar And tonight I am Yeah As a moderator To moderate Dr. Gautam Kumarja Until the end session Okay So Before starting I would like to Read the short bio Actually Dr. Gautam I already I have seen Many extraordinary achievements Yeah That you had through Yeah Through internet So So that's very very Extraordinary achievements Okay So Tanpa berlama-lama lagi Without any further ado So please Dr. Gautam Kumarja Present their presentation Tonight Time is yours sir Sorry I cannot hear Your voice well Your voice Dr. Gautam We cannot hear your voice Can you But it's already Okay Okay I have already unmute Unmuted Can you hear me now? Okay I can hear you now Okay go on Okay Now can you hear me? Again I want to chat Yang lain sudah dengar ya Yang di chat Can you hear me now? I'm using my microphone Can you hear me? Ya Bagi yang lain bisa dengar Tidak suaranya Dr. Gautam Bagaimana sekarang? Kalau iya bisa Tolong tulis di Tolong chat box Sekarang bisa? Bisa Ya Bisa Okay Terima kasih And then Boleh saya membagikan presentasi saya? Yes Okay So this is my presentation Yeah Can you Can you see my presentasi? Yes I have I have seen yours Okay Great 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 Now you see First of all I am thankful to Professor Beke And all the team And And your institution That you invited me To talk about India And Southeast Asia I will sometimes also speak in bahasa Indonesia Supaya jadi lebih semangat Lebih menarik Bagi kita semua Ya India dan Asia Tenggara Kalau kita lihat di beta ya Itu adalah satu Keternian Satu Bumi Satu darat One land Because Kalau kita Kalau saya mulai Manggemudi dari India Selatan Dari namanya Kerala ya Kerala Tempat namanya Kanyakumari Yes Darat yang akhir Dari India Selatan ya Kalau saya mulai dari sana Manggemudi Saya bisa jalan-jalan Dari India Tenggara Masuk ke Myanmar Terus Indochina Dan masuk ke Thailand Terus dari Thailand Saya langsung ke Thailand Selatan Dari Selatan Saya bisa Saya bisa Pergi Ke Malaysia Karena Di Di antara Thailand Selatan Dan Malaysia Ada satu Sungai besar Nah setelah sungai itu Saya bisa Masuk ke Malaysia Dan itulah Kita masuk ke Asia Tenggara Lewat India Tenggara Seperti Manipur Dari Barma Demi Myanmar Tetapi Kalau saya Masuk ke Asia Tenggara Dari Arah Selatan India Selatan Seperti Aneman Nikobar Kami punya Kelompok Pulau-pulau Aneman Nikobar Yang Dekat Sekali Dengan Provinsi Itu Saya pikir Kebupaten Sabang Di Sumatera Saya tidak tahu Mungkin di Provinsi Aceh Itu Hanya 100 Nautical Mile Tapi Kalau Dihitung Di Kilometer Itu Hanya 45 Kilometer Atau Sampai 50 Kilometer Berarti Kita Dekat Sekali Apalagi Kita Lihat Secara India Dan Selatan Kita Punya Persamaan Secara Geografis Kita Dekat Sekali Secara Geografis Dan Undivided Seperti Saya Sudah Sebutkan Satu Darat India Dan Selatan Satu Darat Dan Undivided Sea Lautnya Juga Sama Laut India Ya Same Sea Dan Klima Tropica Klima Tropis Ya You have The same Climate You have In Jakarta You have Same Climate In India Selatan India Tenggara Dan Cultural Dan Social Communality Persamaan Budaya Dan Sosial Bagaimana Kami Di India Memikir Saya Pikir Pattern Pota Pola Kepikiran Orang-orang Indonesia Orang-orang Asia Tenggara Hampir Sama Ada Banyak Persamaan Bagaimana Mereka Pikir Tentang Sesuatu Ya Nah How Bagaimana Kalau kita Lihat Di Di Arah Atau Di Cermin Modern Kita Sudah Bergabung Dengan Agama Agama Senatana Pertama-tama Masuk Ke Asia Tenggara Ya Sebagai Sebagai Aliran Penggetahuan Atau Tradisi Penggetahuan We call it Knowledge Tradition Waktu itu Tidak ada Negara Indonesia Tidak ada Negara India Hanya ada Barat 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 Disebut Di Kamus Malayu Dan Kamus Bahasa Indonesia Sebagai Perbatasan Atau Sebagai Direction Ya Arah Arah West Berarti VR Kalau kita Lihat Perbatasan India Perbatasan India Kuno Adalah Sampai Afganistan Berarti Dan Perbatasan India Sudah Sampai India Kuno Sudah Sampai Perbatasan Papua New Gini Sampai 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 Sulawesi Kalimantan Itu Semua Sampai Filipina Itu Semua Adalah Dalam Satu Budaya Satu Payung Budaya One Umbrella Culture Dan Bisa Orang Mahasiswa Mahasiswa Bisa Menanyakan Bagaimana Kita Punya Satu Budaya Karena 99% Eskripsi Tulis Asia Tenggara Eskripsi Tulis Maksud Saya The way We write Our language In the Eskripsi We write Our language Contohnya Barma Thai Lao Laos Lao PPDR Khamer Javanese Balinese All the Eskrips Have been Derived From Kerajaan Pallava Eskrips Kalau Bapa Bapa Ibu Melihat Eskripsi India Seperti Ini This Slide 11 Eskripsi Javanese Eskripsi Thai Eskripsi Balinese Eskripsi Khmer Burmese Semua Hamphir Sama Then Fundamental Parts Of Eskrips Are Almost 100% Same The Way We Write Setelah Aliran Ilmu Penggetahuan Sudah Ada Di setiap Tempat Di Asia Tenggara Dan India Ada Aliran Baru Muncul Di India Sekitar Abad 320 Budhisme Dan Budhisme Sudah Mulai Menyebar Seluruh Asia Tenggara Dan East Asia Dan Sampai Juga Cina Dan Setelah Sudah Budhisme Sudah Establish Ada Aliran Baru Namanya Saifism Saifism Dan Budhisme Sudah Dicampurkan Itu Ada Aliran Yang Baru Muncul Dengan Campuran Yang Dua Aliran Namanya Tantrisme Tantrisme Adalah Aliran Yang Baru Kita Lihat Di Seluruh Asia Tenggara Dan India Dan Kita Menibutkan Seperti Unsur Unsur Atau Kesaktian Atau Power Kita Tidak Melihat Langsung Seperti Hantu Ya Dalam Bahasa Sanskrit Kami Menibutkan Kala Ya Atau Dewa Dan Asura Ada Dua Ada Dua Macam Kesaktian Power Ya Positif Dan Negatif Dan Negatif Power Dicerminkan Dalam Beberapa Hantu Dan Indonesia Mempunyai Nomor Hantu Lebih besar Daripada India Ya Hantu Kecil Hantu 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 Yang Beberapa Macam Dan Itu Kami Sebutkan Namanya Tantrisme Tantrisme Dan Dengan Kekuatan Dengan Kesaktian Tantrisme Kita Juga Bisa Kita Juga Bisa Gunakan Unsur Itu Sebagai Traditional Medicine Obat Obatan Tradisi Dan Kita Tahu Strong And Rich Culture Can Play Very Important Role In Establishing Harmony In The World Jika Kita Mempunyai Kebudayaan Yang Kaya Dan Kuat Sekali Kita Bisa Mainkan Peran Yang Important Sekali Untuk Kedamaian Perdamaian Nah Slide Yang Ke Empat Kita Lihat Nah Seperti Saya Sebutkan Kita Sudah Bergabung Dengan Asli Tenggara Dengan Darat Dengan Bumi Dan Dengan Air Air Secara Ada Dua Air Dua Macam Air Satu Aliran Sungai Yang Muncul Dari Himalaya Dan Yang Kesemudera Hindia Dan Aliran Yang Muncul Dari Himalaya Ada Tiga Sungai Yang Luar Biasa Besar Sekali Pertama Itu Irawadi Dan Salwin Dan Yang Ketiga Mekong Yang Muncul Dari Himalaya Dan Himalaya Disebutkan Iskripsi Barat India Sebagai Kepala Barat Ya Kepala India Dan Kami Memberi Air Untuk Minum Untuk Sawah Untuk Ikan-ikanan Di Hampir Setengah Asia Tenggara Serta Dan Kita Lihat Slide Yang Kelima Ya Karena Bapak-bapak Ibu You can See The Slide Of India Ya You can See The Map Of India India Almost 60% Of The Land Is Covered By Sea Ya Kita Juga Punya Salah Kita Juga Adalah Salah Satu Negara Maritime Ya Dan Kami Kami Bisa Lihat Bagaimana Kami Masuk Ke Asia Tenggara Dengan Perdagangan Ya Dan Perdagangan Itu Di Zaman dahulu Perdagangan Itu Di Berbasis Pada Angin Ya Angin Namanya Angin khusus Namanya Monsun Ya Ibu Risma Sudah Duduk Dekat Pantai Ya Juga Ada Angin Di Sana Ya Semonsun Dan Perdagangan Kuno Kita Sudah Dibasis Dengan Monsun Monsun Ke Arah Barat Dan Monsun Ke Arah Timur Dan Karena Itu Pertama India Sudah Mempunyi Perdagangan Kuat Sekali Waktu Itu Dan India Secara Negara Negara Adalah Negara Perdagangan Dan Kita Kami Menyukai Emas Dan Asia Tenggara Seperti Myanmar Dan Sumatera Sudah Penuh Dengan Emas Dan Kita Membawa Emas Dari Suarnebhumi Dan Suarnebhumi Kedua Kedua Malaysia Suarnebhumi Sumatera Suarnebhumi Kami Membawa Banyak Logam Emas Dari Dua Ini Pulau Ini Ke India Dan Di India Sampai Sekarang Ini Mempunyai Proverb Ya Kalau Proverb Di komunitas Perdagangan Komunitas Perdagangan Kalau Satu Orang Dari Satu Keluarga Pergi Ke Asia Tenggara Untuk Perdagangan Dan Kalau Dia Sudah Pulang Dengan Sehat Dengan Baik Berarti Generasi Dan Generasi Mereka Akan Tinggal Dengan Damai Dan Makmur Karena Mereka Membawa Banyak Emas Itu Sudah Disebut Disaster Kami India Sudah Makmur Dengan Prosper Sudah Punya Banyak Tradisi Pengertahuan Di Bidang Navigasi Di Bidang Kapal Laut Kita Sudah Memproduksi Kapal Laut Dan Karena Karena Kita Membutuh Banyak Kepal Laut Kita Sudah Punya Perdagangan Dengan Negara-negara Tibur Tenggara Dan Negara-negara Asia Tenggara Anda Bisa Lihat Rute Perjalanan Jalan-jalan Perdagangan Dari India Ke Persia Arabia Egypt Semua Dan Asia Tenggara Sampai Cina Selatan Dan Anda Lihat Ini Rute Perdagangan Melaka State Dan Sunda State Dan ada Beberapa Lombok State Dari India Selatan India Barat Dan India Timur Perdagangan Atau kapal Laut Bisa Masuk Yang Tepat Sekali Dengan Ini Anggin Dan Bisa Perdagangan They could Do Lots Of Business You know Between Sumatra And Malaysia Because There was Lots Of Transit And That's Why India Has Got Very Cordial Relationship In The Past From All Parts Of India And Karena Itu Ketika Saya Mengunjungi Asia Tenggara Khususnya Di Indonesia Saya Lihat Unsur-unsur India Yang Saya Sendiri Menyebutkan Dengan Terminologi Indic Elements Elements Indic Saya Dapat Di Setiap Provinsi Asia Tenggara Dan Khususnya Banyak Di Indonesia Ya Dan Kalau Kita Lihat Sejarah Kerajaan Sriwijaya Ya Dan Waktu itu Juga Hampir Sama Kontemporori Ya Sriwijaya Dan Dengan Jola Mereka Mempunyai Pertanggangan Yang Luar Biasa Bagus Sekali Kuat Sekali Dan Juga Mereka Ada Mereka Juga Berperan Karena Itu Transit Point Karena Di Transit Point Sriwijaya Memangkat Siti Transit Point Karena Mereka Dapat Banyak Revenue Dari Transit Point Dan Jola Tidak Mau Karena Memberi Banyak Transit Point Karena Jola Mempunyai Perdagangan Yang Besar Sekali Dengan Cina Selatan Dengan Cina Jadi Dia Tidak Di Tidak 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 Seperti Saya Sebutkan Dengan Skripsi Dengan Ya Banyak Kerajaan Setiap Kerajaan Mempunyai Nama Sanskrit Dan Mereka Gunakan Ilmu Pangkitahuan Barat Atau India Kuno Untuk Kerajaan statecraft dan almost all the old names of kerajaan provinsi Asia Tenggara di basis pada sanskritah seperti Selendra, Mataram, Cenla, Angkorbat, Majapahit walaupun Gajah Mada setiap kata dalam bahasa Indonesia saya pikir sekitar 30% kata dalam bahasa Indonesia dari sanskritah dan seperti juga bahasa Jawa, bahasa Bali bahasa Thailand, Khmer Burmese setiap bahasa mempunyai lebih daripada 30% kata-kata yang berasal dari bahasa sanskritah dan kita perlu sekarang mengetahui kata-kata itu dengan secara lengkap seperti kata bahasa kata-kata dalam bahasa Indonesia ada karuniai karuniai itu muncul dari kata karuna karuna artinya piti 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 ya dan karuniai dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti blessed seperti sempurna su karno su karno artinya su artinya baik karuniai artinya telinga orang yang punya mempunyai telinga yang baik berarti dia bisa dengar dengan baik seperti gajah mada apa artinya gajah mada 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 artinya tidak orang yang jadi mabuk tetapi orang yang apa sih what do you call that they take pride of themselves on something ya gajah artinya ini tahu elephant atau elephant very strong elephant you know which is which is mad in doing their work mad elephant gajah mada so this kind of Sanskrit words you know it was used like the way it is used in India in any other Indian province or any other any Indian Indian local languages or spoken because India is a country you know that it has 26 provinces and each and every province has a different language different culture little bit different culture but there are a lot of commonality so and in the ancient time most of the provinces most of the part of Southeast Asia was mentioned in our script as Janapada then Mahajanpada smaller province and bigger province of it then you can see Angkorbat yeah Angkorbat West New Temple and then you have Prambanan Borobudur and Indian epics the EUs in Philippines you know Maharadiyah Lawana atau Maharadiyah Lawana di Philippines then you have Burma seperti Jama Jadaw Jama Jadaw yeah then you have Pralak Pram Thailand atau Laos atau di Cambodia atau Khamer ya Khamer dan Ramana Ram Kien di Thailandia dan rila cerita seperti Ramana dan Mahabrata punya ribuan cerita dan dari satu cerita muncul beberapa cerita lagi itu luar biasa menarik ya dan cerita-cerita itu lain sekali dari cerita utama dari India itulah folklore folklore yang ya yang bergabung kita with this culture and tradition we are united so my hypothesis is India adalah negara yang lebih dekat dengan negara-negara lain dengan Asia Tenggara dan karena itu India harus dan harus dan harus menjadi anggota Asia karena India adalah negara yang besar dan mempunyai budaya hampir sama dengan Asia Tenggara budaya sama pemerintah sama hampir semua sama dan karena kadang-kadang saya lihat Indonesia mempunyai budaya yang lebih original lebih asal lebih murni daripada budaya India seperti ini hasta karya dengan kayu ukiran-ukiran kayu luar biasa kaya dan ukiran ini kalau tidak ada budaya di dalam jarah orang orang-orang tidak bisa mengikir karya seni seperti ini semua ramai diukir dalam satu benda kayu tidak bisa dapat di India dimanapun saja Anda tidak bisa dapat karya yang kaya sekali luar biasa bagus sekali di seluruh India Anda tidak bisa dapat tetapi dapat di mana di Indonesia di Bali di Jawa atau namanya itu saya lupa nama tempat itu di Jawa ada satu tempat di mana banyak perusahaan ukiran kayu Jepara Jepara ada orang-orang dari generasi mereka terlibat mereka melakukan yang sama dan luar biasa mahal juga dan mereka bisa jual itu jadi ini semua mencerminkan budaya yang sama dengan India dan juga ada cerita folklore yang luar biasa besar sekali dan setiap benda kuno di kuil di candi di monument mencerminkan mencerminkan apa mencerminkan cerita 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 apa bahwa kita adalah orang satu kita adalah budaya satu kita mempunyai tradisi dengan berbeda muktalif tetapi motifnya satu kita punya tarifan lokal yang satu so my hypothesis again I want to repeat that we are one country and we why ASEAN has not thought about India that India should be part of ASEAN once we are part of ASEAN we can make satu benang budaya benang 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 budaya lebih common trade and bigger share more things ya seperti full download partner kita sekarang adalah full download partner atau comprehensive partner dengan ASEAN kenapa India diundang sebagai anggota ASEAN kenapa hanya 10 mungkin 12 satu India dan satu Istimur ya sedangkan kata-kata ini saya mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak dan saya harap apa yang apa yang saya sudah bicara bisa dimenyampaikan dengan civil society Indonesia dan Asia Tenggara ya terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Gautam Kumar ini presentasinya sangat luar biasa ini tidak menyusahkan saya untuk mentranslate lebih banyak lagi karena kamu sangat baik di bahasa di Indonesia namaste ini tentang konten saya ingin bertanya apakah ketika kamu belajar Indonesia di bahasa kamu baik di Indonesia terutama menggunakan bahasa terima kasih saya pergi ke Indonesia pada 1995 saya belajar saya saya belajar di Bandung saya belajar seni Indonesia seni budaya Indonesia untuk satu tahun oke jadi di itu saya belajar bahasa Indonesia sampai sekarang ini saya suka seni Indonesia di rumah saya mempunyai oh gendang 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 ya 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 so Indonesia also love India because we like watching Bollywood ya oke thank you very much Dr. Gautam Kumar for your presentation ladies and gentlemen if you have a question please welcome feel free to ask about the Southeast Asia and explore exploration all about all about Southeast Asia ya bagi bapak ibu yang ingin bertanya lebih dalam mungkin tentang Asia Tenggara dan hubungannya dengan India itu apa saja boleh bertanya atau raise your hands up atau kalau tidak mau bertanya bisa lewat chat box silahkan mungkin ada yang mau bertanya oke while waiting participants to ask the question Dr. Gautam Kumar I would like to ask about the yeah so this is also related to Southeast Asia and yeah related to India itself so why Southeast Asia what is Southeast Asia is so important to India yeah it's a it's a very good question thank you you know there are two reasons why Southeast Asia is important for India first importantly Southeast Asia as I told you is like our own family members because we share same culture and everything because you see after almost after 12th century we experience attacks from outsiders you know from Middle East then after that we also experienced colonialism from British and then similarly then our connection between Southeast Asia stopped you know and also India is a very big country in the west of Southeast Asia and Southeast Asia all the 10 countries 11 countries in the eastern side so if you see geographically or strategically Malacca state is one of the most important state and one of the most important passes for the trades where almost 5.2 trillion of trade every year passes right so and also this is one one point trade point of strategic point of view and we as you already know that India always experiencing India has always India always perceives threat from big powers around you you know whom I am mentioning right so and also ASEAN countries also experiencing threat from bigger powers not from India but bigger powers bigger power in the region right and still we have lot of conflict with South China Sea where China is always threatening smaller powers so this is the one reason that ASEAN countries also want to come with us and we also want to go to ASEAN and we if you see the past India and Southeast Asia are the region they love peace kita sukha damai we love peace and harmony because we have different cultures and all this culture teaches us for the peace we never indulge in any conflict Chantuan and Alihat kita membatasi dengan Nepal dengan Bhutan but we never have conflict there is some conflict some issues come from the outside same time negara-negara ASEAN to other conflict lagi so we are we are the country smaller and because we love peace and that is very much important for our life so that is the reason for India Southeast Asia is very very important right and in the modern time in the current time you see ASEAN out of Southeast Asia is becoming very central point or pivot point for the new concept new strategic or secondary concept of Indo-Pacific yeah Indo-Pacific is very important and in the Indo-Pacific ASEAN is very important and India is already here so India is also working as a deterrent of some bigger power who wants to capture all the sea of South China Sea they want to capture everything of you know of ASEAN or Southeast Asia so India is also working is there as a big power big brother so I hope I have answered your question thank you very much you already answered my question thank you very much Dr. Gautam Kumarja jadi mungkin saya translate sedikit buat Bapak Ibu ini kenapa juga ini India dan Southeast Asia Asia Tenggara ini sangat penting sekali karena India ini adalah salah satu negara yang besar big power dan kemudian juga kita punya di satu region Southeast Asia also and then semua elemen-elemen atau yang berhubungan dengan India baik itu kearifan lokalnya lokal wisdomnya budayanya yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau itu ada berhubungan refer to Indian culture kemudian India ini juga salah satu masuk juga di Asia Tenggara becoming center atau pusat pusat Indo-Pasifik pusat Indo-Pasifik yang terbesar di region kita seperti itu Dr. Gautam Kumar we have a question in the chat box so this come from Asrah Jamal Asrah Jamal asked about this one as you explained earlier it turns out that India is very closely related to Indonesian culture but which culture is the most interesting in Indonesia is influenced by Indian culture sir thank you this is from Asrah Jamal thank you Ibu atau Bapak Asrah Jamal it's very interesting kalau saya masuk dari Sabang Indonesia Barat yang Barat yang akhir dari Sabang budaya Sumatera hampir sama dengan India Tenggara seperti Manipur Asam Orisa Benggal Bihar itu adalah provinsi-provinsi di India Tenggara budaya Sumatera itu hampir sama seperti contohnya proses-proses pernikahan di setiap provinsi itu hampir sama ritual-ritual yang ketika anak lahir sebelum anak lahir semua itu hampir sama dan trips behavior dan makan makanan dan makanan ringan dan seperti daun daun seri daun seri ya ya kalau anda pergi ke India Timur India Timur dan India Utara dan India Selatan India Barat Sitya Provinci mereka makan daun seri Bitter leaps we eat always my father always eats bitter leaps then these these are the important culture Sumatera is less but Jawa is rich Jawa most of the culture is very close to India Balinese culture is also very close culture of Lombok culture of Sulawesi imagine you go to Makassar you see Makassarian inside culture maybe if you go to Kandari budaya Kandari then budaya India you come to come to India and lihat proses 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 pernikahan apa-apa karena waktu itu ancient period we were flying more we were going more because ada orang-orang India dan orang-orang di tadi tempat ini mereka saling berkunjungi waktu itu karena itu we have all things almost same contohnya folklore berita rakyat adalah salah satu unsur kita bisa memahami persamaan budaya sama budaya di antara India dan Indonesia Indonesia dan Indonesia so it's maybe the Javanese is the closest culture between Javanese and Palemese but if you go to Aceh Bengkulu Bangka Belitung dan other parts of Sumatra Palembang then you come to Jawa orang-orang Sunda orang-orang Jawa Jawa East Jawa West Jawa Timur Tengah all Jawa Bali all Bali Lombok all Lombok so it's like this we are almost same yes next question if you have okay bagaimana Ibu Asrah atau Bapak Asrah Jamal Ibu Asrah Bapak Asrah ya bagaimana Pak sudah jelas mungkin jadi it's clear really clearly for me thank you for your explanation thank you very much Ibu Asrah Jamal jadi bisa saya ulang tadi sedikit ini bahwa they have all things that related almost the same including fourth floor cerita-cerita rakyat seperti itu kemudian tadi sudah dijelaskan already explained by Dr. Gautam Kumar ya proses pernikahan the marriage process itu juga almost the same and then traits atau behavior atau ya behavior ini almost the same also seperti dengan penggunaan daun sirih kalau in bahasa daun sirih kalau English nya adalah battle leaf seperti itu kemudian the culture in Sumatra Javanese and Berlinese almost the same also ya so thank you very much Dr. Gautam for your explanation any more ada lagi pertanyaan oke feel free to ask oke Bapak usli siri yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh first of all thank you very much for our take me give to ask about the India India and India about this time this time I want to ask about the difference difference economic economic and India and Indonesia Indonesia because I ever yeah ever read in in jurnal in India is the growth growth economy is the best the best the best in Indonesia and this I want to know yeah I want to know about the difference see the growth economy Indonesia and India please okay thank you Dr. Gautam so this is where we move to the economic point of view Dr. Gautam Kumarya okay see one thing is very important Indonesia is Indonesian economy is also based upon agricultural product more or less yeah agricultural product and also natural resources right but apart from that India also has natural resources and agricultural product we are also knowledge based economy knowledge based economy we have information technology which is very yeah 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 and also we are you know accelerating in the field of healthcare healthcare is very important in India and healthcare then engineering and other excellence you know and apart from that you know we also export skill labors from India to different countries if you go to Canada maybe you can find one you know five one doctor in five doctors in Canada similarly in Britain similarly in USA and other countries we generate lot of revenues from Indian expatriates or Indian diaspora who are spread across the globe and as I have already told you the Indian scholars Indian technicians Indian technocrats Indian doctors are the CEOs of big big companies Google Microsoft you just name me and most of the experts they are not only the CEOs the chief economic officer and other experts most of them are from India so India is you know you know progressing in the field of knowledge based economy so knowledge this economy has lost lot of sustainability agricultural economy has sustainability and natural resources company has limited sustainability separately like you have oil Indonesia was one of the oil exporting countries part of OPEC in the past during Swarto period after Swarto gone Indonesia started importing oil so natural resources have limited limitations of sustainability but knowledge based economy has I think 100% sustainability in the current scenario so that is the basic difference between Indian and Indonesian economy so once we are part of ASEAN we can share all these things with Indonesia and other countries and then we can work on as our Prime Minister Modi said Sabka Saat and Sabka Vikas we all together progress together you know we progress together inclusive not exclusive thank you Pak Rusli from Makassar Indonesia may I take me time for I want to ask about how about the Islamic Islamic banking in India sorry Islamic banking Islamic banking India India perbankan ya perbankan it's already there but it's not yet functioning that way because we have so many banks and now the relevance of bank relevancy bank is going very down because we have all the transactions happening through through HP kita jarang gunakan uang tunai sekarang kita digital 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 economy so saya pikir di dalam masa depan tidak ada relevancy of bank in future so everything is everything related to artificial intelligence now bagaimana Pak Rusli Siri apa sudah menjawab pertanyaannya Pak bagaimana Pak Rusli Pak Rusli Siri bagaimana Pak Netia kita ini lagi menambah pertanyaan atau waktunya gimana oke ya we have additional information additional question additional information from Ibu Asrah Jamal Dr. Gautam Kumar Asrah Jamal silakan ya according to Asrah Jamal okay she worked in a company with all directors and branch managers and branch managers are Indian so she is very interested in India's social culture so it's amazing for her yeah so that's additional information and then yeah appreciation thank you so much and I think now many Indonesian girls or Indian boys are going to Indonesia and similarly they're marrying Indian girls or Indians are marrying Indonesian girls also so karena saya ahli Indonesia saya sering diundang oh oke pernikahan dengan laki-laki dan perempuan oh diundang wah very interested oke jadi biasa biasa dokter ke ini ke Indonesia juga untuk ini untuk menghadiri oh that's very good information yeah thank you very much yeah so thank you very much ladies and gentlemen and especially for dr gautam kumarja if there is no more questions so yeah i end this session i end this session so this title or this topic the first topic by dr gautam kumar about india and southeast asia and exploration so i hope that yeah this is have give you beneficial input about the exploration between india and so this isia so thank you very much once again dr gautam kumarja for your for your sharing knowledge with us thank you very much so i will give it back to the mc thank you silahkan saya kembalikan ke mc nya silahkan bapak panitia mungkin the committee or we are going to move to the second invited speaker bagaimana bapak bapak panitia thank you thank you very much dr gautam yes professor kondapali good evening good evening professor kondapali sudah hadir silahkan ok panitia i i saw that professor dr srikan kondapali is the third invited speaker here based on the schedule but can we move earlier for him to explain or sharing their explanation tonight please the committee please ask something or say something hello assalamualaikum 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 okay wait a minute bapak srikan kondapali panitia apakah bisa langsung untuk the next speaker oke ya saya tidak mendapatkan sambungan ke panitia kalau begitu kita langsung saja so let me move to the second second session so this is the second session the second invited speaker by Mr. Srikan kondapali so I really appreciate that you come in this international colloquium Professor Srikan kondapali thank you very much on behalf of the committee thank you very much for your attending so yeah Bapak Srikan kondapali you can express or you can explain your presentation tonight time is yours sir thank you very much Risma my pleasure assalamualaikum assalamualaikum for everyone thank you very much for this opportunity to interact with you this is in the international colloquium at Makassar and I am really privileged to speak at the Indonesian Universities Consortium on Social Religious Studies and so let me focus on my presentation by first thanking the organizers my colleague Professor Gautam Jah and also our Indonesian friends profusely for giving me this opportunity to be among you and so I will my topic is comparison of India and China in terms of the relations with Indonesia and so we find a lot of commonalities differences and also we find a lot of prospects in future in relation to these trilateral interactions India Indonesia and China so that is my focus and so let me start with India and Indonesia my colleague Professor Jah had quite elaborately mentioned about these relations the history culture commercial ties that existed between Indonesia and India for centuries and he had also brought in the religious connection Hinduism Buddhism Islam and also the various cultural exchanges that we have had for centuries and maritime connection between the two sides so I completely agree with Professor Jah on the relations between the two sides and this is very useful for me as well to start the discussion in relation to these two countries in the beginning so we have diplomatic relations since 1951 and very few differences between Indonesia and India and this is partly because of the historical connections that we have cultural interactions also that we have had so one of the things that we did earlier is to have a strategic partnership agreement to enhance cooperation in the national and maritime security and safety issues trade connectivity infrastructure economic development these are the areas of focus in the bilateral relations so I think that the 2002 Ind Indo Corpat agreement was instrumental in expanding the maritime connection we are just a few kilometers from each other to Aceh and Andaman Nicobar Islands so we are actually close neighbors maritime neighbors and the agreement is quite fit in terms of this orientation towards the maritime related matters after the 2002 agreement we also signed in 2018 a shared vision of maritime cooperation in Indo-Pacific and this is Indian Prime Minister and the Indonesian President that signed this agreement and soon later we have had Samudra Shakti a naval exercise beginning that year in November in just a few months time we conducted a naval exercise we also have several agreements on defense counterterrorism and cultural exchange programs for people to study in each other countries and we at JNU and School of International Studies have benefited from many Indonesian scholars coming and joining us so this is very useful and I hope at the end of this seminar we also have some programs agreements in furthering these cultural exchanges educational exchanges so after the maritime boundary agreement in January 1977 things have moved between the two sides especially in the maritime domain this is crucial for India this is crucial for Indonesia and we followed it up with the Sabang Deep Port construction and we today have been investing heavily in the maritime domain for Indonesia maritime connection is the most prominent for India as well which used to be more continental focused now with the look east policy turned into at east policy we emphasize more on the maritime connection and this is where our first talk is with Indonesia and with Indonesia we have signed several agreements in the maritime domain and this is a very crucial aspect between the two sides especially India values maritime connection we also have other agreements for example in the trade and investments for example we have the trade which was just about 4 billion dollars in 2005 this has now increased to over 22 billion dollars two years ago and COVID has affected us in terms of the supply chain disruptions but we have also had several initiatives to counter the COVID related supply chain disruptions so we exchange a lot of coal crude oil palm oil copper textiles automotive components and increasingly India imports a lot of nickel in which Indonesia is a major production center and we also signed a preferential treatment agreement PTA and we have reduced the tariffs on a number of products India and Indonesia are part of the India ASEAN FTA free trade area that also provides a lot of incentives for India and Indonesia to trade between the two countries we are also working for a SIPA agreement comprehensive economic cooperation agreement SICA agreement to cover not just goods but also services especially IT related information technology related and also investments we have over 20 billion dollars of investment in Indonesia and this is now expanding into renewable sources of energy especially solar wind and others this is important because we are all now committed to the Paris December 2015 accord on climate change issues it is important for a maritime country like Indonesia on the sea level rising and the impact that it can have on many islands in Indonesia so we have a huge cooperation in this regard and Indonesia and India are the founding members of the non-aligned movement we also had the Bandung conference in 1955 so at the multilateral level we have a lot of cooperation and a lot of history behind these two countries in exchanging relations in the multilateral format we also now are part of the IORA Indian Ocean Rim Association Indonesia conducted a naval symposium in this regard a few years ago on Indian Ocean Rim Association which used to be called as IORARC now it is shortened to include just IORA and this is a very significant aspect because when tsunami happened in 2004 2005 India was one of the prime countries to have provided aid to several places in Indonesia while United States Japan Australia or other countries like China were waiting India within 24 hours moved into several places with its naval ships India mobilized 26,000 sailors and evacuated nearly 30,000 people who were affected by the tsunami so India was one of the prime movers in terms of providing relief in fact today India has been utilizing hard power in order to provide relief across the globe for many countries by using its military for disaster relief humanitarian assistance and disaster relief India also proposed when President Pranam Mukherjee cited this for the ASEAN countries that we provide protection for many of these countries in the region and as a result Indonesia and India have a very forthcoming maritime cooperation agreement and every year we have been conducting maritime exercises many Indian naval ships have visited Indonesia for bilateral exercises so this is the format that we now have and 51% of the people when they were asked about their opinion they have expressed positive interest in India in Indonesia so this is a huge public diplomacy and soft power images that we have except for a few who have some issues on the tariff related or others we have a very positive impression between the two sides I want to now go to Indonesia China relations from the last thing that I mentioned now six out of ten people that the Australian think tank Lovi Institute interviewed six out of ten people have a negative view of China and so this is a big contrast between India Indonesia relations and Indonesia China relations and these six out of ten people in Indonesia they argue that Indonesia should evolve mechanisms by clubbing up with other countries including India or the quad countries to protect much of the Indonesian national interests and one of the national interests of Indonesia is protection of the Natuna gas fields as you know in the last ten years China has been eyeing and China has sent ships closer to the Natuna gas fields provoking Indonesia to conduct the air force exercises and the maritime exercises recently and this is a major problematic area between China and Indonesia even though Indonesia had diplomatic relations one year before it had relations with India nevertheless in 1967 PKI the Indonesian Communist Party wanted to take over political leadership in Jakarta and that resulted in the Indonesia China relations getting disrupted for almost three decades till 1990s Indonesia China relations have nose died we have no such parallels between Indonesia and India however between Indonesia and China nearly three decades of turbulent relations nearly three decades of no diplomatic relations we don't have such kind of relations between Indonesia and India it has been mostly cordial and even though Pakistan factor came up once in a while but nevertheless we had good relations in a majority of years decades between Indonesia and India so the South China Sea dispute is one of the major differences between China and Indonesia and according to an ancient Chinese stratagem they are adopting my colleague Ja Professor Ja spoke in Basa language quite eloquently let me I focus on Chinese studies at JNU so let me speak some Chinese in this regard and Chinese ancient strategy has a provision called Chiani Mohua which means basically creeping silently so what China did in South China Sea is to creep silently telling the Indonesian friends that they only have peaceful intentions but they actually mobilized a lot of military forces and as a result today initially they occupied Paracels and Spratlys today they are moving ships closer to Indonesia as well so this is a big problem for Indonesia and this has created a lot of problems because Indonesia technically is not a disputed with these China is not a disputed with Indonesia on the South China Sea disputes because Natuna gas fields is far away however Indonesia used to conduct an annual conference and some of you may have participated in this these are basically on South China Sea conferences and Indonesia being a concerned country for the stability of the region volunteered to conduct these meetings after the November 2002 declaration of conduct in the South China Sea today as you know the code of conduct is being negotiated and China is putting pressure on all the direct participants to the dispute like Vietnam Philippines Malaysia Brunei in this regard however Indonesia services were not taken it is at the second rung of the policy options that China is preferring although China has been putting pressure on Indonesia as well in terms of the South China Sea related matters there is a lot of strength that Indonesia derives because it is essentially a maritime nation and it has been adhering to the international law and the stock of Indonesia is higher the moral stock the moral support moral position of Indonesia on the South China Sea related matters in the light of all this the Chinese have been very negative or even angry with Indonesia in this regard in terms of political relations between China and Indonesia they are relatively cordial except for the Natuna gas fields related matters of concern China is Indonesia's largest trading partner with bilateral trade more than 80 billion dollars with India it is just about 22 billion dollars with China 77 billion dollars and that is because the Indonesia China ASEAN free trade area was signed in 2010 and there is a decade long lead that this FTA had before India ASEAN FTA so today China is involved in many infrastructure projects including high-speed rail and power plants although some Indonesians complain about the problems related to the high-speed railway creating debt diplomacy but when you look at the India Indonesia investments in projects there is no such view that Indonesia will fall into debts when it came to Indonesia India economic relations however when it came to China Indonesia economic relations there are many Indonesians who feel that Indonesia may become a debt ridden country like Sri Lanka last year Sri Lanka's financial position melted down and this created ripples all across and Sri Lanka was unable to borrow full money from the IMF so there is that speculation related to the economic aspects nevertheless there is a lot of cooperation in exports and imports like coal palm oil and others being exported to China there is the problem of course in 1997 in the Asian financial crisis there are a lot of Indonesians who are concerned with the meltdown in the Southeast Asian countries especially their currencies and this led to anti-China riots in Java no such riots against India fortunately and that reflects to the bonhomie between India and Indonesia so we have a lot of positive energy in India Indonesia relations compared to the China Indonesia relations I want to stop here by saying that there is I agree with my colleague Professor Jha that India Indonesia have been initiating several measures which go beyond simply bilateral relations and they have a lot of cultural component in it there is a lot of bonhomie in them compared to China Indonesia relations which have become sometimes controversial or animated because of the sovereignty related problems and also the big power dynamic and hence there is the trilateral relations now becoming the focus so my suggestion here is that Indonesia and India should come more closer to discuss the maritime issues economic issues also political issues and we were happy when in the Republic day the Indonesian president was the chief guest some years ago and ASEAN leaders also became the chief guest at the Republic of India parade in January some time ago and we need to improve further the bilateral relations especially in tourism in civil society interactions and also between JNU and your universities thank you very much thank you very much professor Srikan Kondapali for your insightful information about the India Indonesia and China okay as you yeah as you mentioned before as you explained before all related to the maritime issue maritime issue like that Mr. Srikan Kondapali and then may I ask you a question about this one yeah 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 I have I have seen the yeah news about the observers observers from India from India are betting that yeah by saying like this that China will lose so this is about the political issue I think yeah yeah but yeah India are betting yeah observers from India are betting that China will lose to India over the right to Natuna maritime issue what do you think about that so this is about the yeah pulau Natuna yeah Natuna island yeah so this is a very crucial issue to yeah to talk about this but I would like to know your opinion about this one yeah thank you very much I think that is a very interesting question and I understand the concerns in Indonesia about this issue maritime issue and there is no straightforward answer for this because this is more futuristic in nature and also dependent on the relative strengths of course China has become the second largest economy China is spending 250 billion dollars in defense budget as you know last week the Chinese parliament has increased the spending by 7.6% even though their economy is expected to grow at 5% and so there is a lot of resources that China is amassing in the South China Sea and it has a powerful navy but I think to control Natuna gas fields and take it away from Indonesia this is a herculean task for China number one Indonesia is not a pushover Indonesia also has a lot of military strength it also Indonesia is a G20 member and recently it conducted the Bali summit meeting Indonesia also has a lot of clout influence in the international community among the Islamic countries among the various other developing countries G77 countries so this would be a herculean task for China to brush aside Indonesia on Natuna gas fields although currently China has more strength militarily compared to Indonesia but Indonesia is not a pushover and this will of course test the Indonesian consensus approach in foreign policy this will test Indonesia's non-aligned movement policy this will test the Bandung spirit of Indonesia nevertheless I think that is difficult for China to wean away Natuna gas fields from Indonesia despite so much strength military maritime and other strengths it will be a huge destruction for China in the in any misadventure in occupying Natuna gas fields so that is number one second is the strategic situation as you know the ASEAN has the free and open Indo-Pacific that has been discussed and all of them agreed to the ASEAN way in free and open Indo-Pacific this has some resonances in the United Nations this has resulted in some pressure on China in terms of the free and open Indo-Pacific the concept of free means that South China Sea cannot be treated as a territorial sea like China is doing Indonesian position is that there should be freedom of navigation across the South China Sea and many countries today are voicing concerns on the restrictions being imposed in the South China Sea as a part of the Chinese territorial sea concept number one number two the ASEAN FOIP free and open Indo-Pacific also has a normative pressure that is building up in foreign policy and maritime domains and since Indonesia itself has the diamond proposal golden proposal on the maritime areas there are many countries who are attracted to this for example Indonesia Japan India floated the Asia Africa growth corridor in contrast to the Belt and Road initiative Indonesia Japan India proposed the Asia Africa growth corridor and we had a meeting in Gujarat in India about this growth corridor so we are looking for many infrastructure projects so this would possibly cumulatively have pressure on China in addressing the Nathuna related matters so it's a complex issue and there is a lot of concern in Indonesia I see the public opinion polls in Indonesia in this regard but when Indonesia conducted an air exercise with Su-27 aircraft or the other naval craft China is also constrained by the kind of military strength that Indonesia has Indonesia is not a match to China's military strength however the Chinese must also be learning lessons from the territorial dispute with India as you all know in June 2020 we had a Galwan incident and last year December 9th we had a Tawang Yangtze incident which resulted in bilateral relations becoming problematic so if China wants good relations with Indonesia I'm not very sure whether occupying Natuna gas fields will lead to any better relations between Indonesia and China all right thank you very much for the explanation very very good explanation Professor Kondapali so let me yeah let me explain or translate in bahasa so that the audience in bahaya in Indonesia can understood a little bit about this ya jadi yang tadi saya tanyakan itu tentang bagaimana kena ada observer dari observer dari India yang mengatakan bahwa ya yang mengatakan bahwa China ini nanti sudah pasti sudah pasti akan kalah karena secara kita teritorial laut atau apa itu ya pastilah kita akan dapat kembali itu pulau Natuna seperti itu jadi yang itu saya tanyakan bagaimana pendapatnya tentang observers atau pengamat-pengamat dari India itu sendiri kemudian Profesor Srikan Kondapali tadi sudah menjelaskan lebih panjang tetapi saya lebih singkat ini untuk merangkum bahwa Indonesia itu dia secara militari secara maritim maritim dia mempunyai kekuatan kekuatan maritim yang mumpuni kemudian strategic situation situasi strategis yang ada di Indonesia kemudian territorial Indonesia posisinya seperti apa seperti kita tahu bahwa kita adalah negara negara maritim seperti itu kemudian good in territorial daerah perbatasannya juga sangat bagus kemudian India Indonesia juga punya juga punya kerjasama kerjasama yang namanya Asia Africa Growth Corridor ini mereka atau negara-negara ini bersatu atau bekerjasama di dalam infrastructure project seperti itu ya seperti itu jadi mungkin ada teman-teman for all the participants probably if you want to give a question feel free to ask Profesor Kondapali but wait a minute I have seen the in the chat box this is this is from wait a minute Profesor Dr. David David Pradang yeah a question for Profesor Kondapali sir you spoke about Indian and Indonesian naval and maritime cooperation my question is in view of the geopolitical location of Indonesia do you foresee Indonesia being a part of the QUAD this is very interesting question again futuristic so let me first mention what is quad quad came from quadrilateral security dialogue so it is a dialogue between four countries it is not a military alliance so the question mentioned neutral Indonesia India is also neutral so India has not joined any military alliance with US Japan and Australia this is a security dialogue Indonesian culture Indonesian philosophy believes in dialogue so I foresee that Indonesia could also become a member of the quad in future this is called the quad plus so the question itself has an answer that is that like India when India was seized with so much of security issues in relation to China India began to discuss with countries like Australia Japan and United States but also with France UK United Kingdom Germany South Korea and Singapore and many other countries we have had the dialogue process with them and we joined the discussions so first was in 2004 incidentally the first mission of quad was the tsunami relief operations so quad has brought in public goods to Indonesia way back in 2004 5 with the kind of naval power that these countries four countries have they immediately sent these ships for relief so the quad has brought in some public good for Indonesia Thailand Sri Lanka Myanmar Maldives during the tsunami operations disaster relief operations so that is number one number two today we had four meetings between the leaderships of the quad countries the first two first three have been online meetings first two have been online meetings the other two one was in Washington DC last year one and a half year ago and last May was held in Japan in Tokyo so four meetings if you look at the joint statements number one they mentioned about vaccines I know that Indonesia suffered due to COVID-19 as everybody suffered but most important Indonesia imported the Chinese vaccines which were not effective Indonesia bought at very high cost Chinese Sinopharma vaccines and there is a criticism within Indonesia that China had supplied fake vaccines or ineffective vaccines so number one the quad joint statement mentions about producing 1 billion vaccines by Johnson and Johnson and already in Hyderabad we began production of the vaccines and India has been distributing these vaccines to the United Nations in which Indonesia also believes in so number one product of the quad is vaccines I'm sure Indonesia would be interested in this number two quad focus is on critical technologies including quantum computing and 5G telecom sector as you know Huawei of China and Chumxing of China ZTE they are in the forefront in selling the 5G technologies Huawei 5G technologies however in 2017 China passed an intelligence law whereby any Chinese company will have to provide information to the Chinese police or their security agencies related to what they have that means potentially these Chinese companies can transfer a lot of information back home in China creating problems for Indonesian security in future while some Indonesians have asked for 5G from Huawei technology there is also a thinking within Indonesia on the problems of adopting the Huawei 5G technologies and telecommunication networks because if you are talking on your mobile phone with somebody all that information can be transferred to a certain place with these kind of technologies so what Quad is trying to do is develop quantum computing and 5G technologies so this is the second aspect the third which is also crucial for Indonesia is maritime security the Quad countries have suggested four or five things number one free and open Indo-Pacific that is what ASEAN had stated ASEAN FOIP number one so there is an agreement with Indonesia about the Quad maritime focus number two is the Quad is mentioning about the rule of law what is rule of law in the maritime domain means basically they accept the permanent court of arbitration ruling on the South China Sea as you know in July 2016 the permanent court of arbitration in The Hague decided four things in its judgment number one it stated that there is no nine dash line on the water there is no historical claims you cannot say that your great 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 grandfather was visiting so and so island so that becomes your sovereign territory so the court ruled out the aspect of historical claims with this claim as Professor Ja mentioned in his speech Cholas have gone far beyond with that claim India cannot claim faraway lands in South China Sea so we are living in modern times which means international law has to be accepted China did not accept the international law and that is the rule of law which the ASEAN had mentioned and the permanent court of arbitration had given the ruling it is also conducive for Indonesia in its Natuna gas field sovereignty issue to stress upon the rule of law the third aspect is about the maritime security maritime connectivity and counter terrorism these are also important for Indonesia so all the three items that the quad discussed that is on the vaccines on critical technologies on maritime security all these are also close to Indonesia so I perceive a future where Indonesia expresses interest in the quad plus formation yeah there is also additional additional question professor still the same person doctor wait a minute doctor david pradan would the quad actually be effective strategically with a neutral Indonesia I just explain this aspect okay 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 give it back to you dr david pradan are you satisfied with the explanation explanation yeah from professor kondapali dr david dr david pradan are you there okay yeah jadi tentang pertanyaan dr david pradan itu pertanyaannya seperti ini kalau bisa saya jelaskan sedikit atau translate sedikit yaitu pertanyaannya adalah melihat letak geopolitiknya Indonesia ini apakah apakah ini bisa apakah Indonesia ini bisa menjadi bagian dari quad nah seperti yang kita ketahui kalau quad itu quad itu dia bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi diplomatik dan negara-negara yang yang masuk di dalam quad itu adalah termasuk adalah India seperti itu jadi dia tanyakan apakah Indonesia untuk masa depannya itu bisa gabung ya bisa saja bisa saja karena melihat tadi penjelasan dari Profesor Kondapali ada beberapa aspek yaitu there is agreement about quad sudah ada agreement persetujuan begitu atau kerjasama tentang quad itu sendiri kemudian aspek kedua itu adalah rule of law itu ada peraturan-peraturan yang dilihat dari segi hukumnya in the maritime domain tentang domain maritim kemudian ada maritime security security tentang maritim itu sendiri kemudian all the items itu semua itemsnya itu berhubungan dengan critical technology and maritime issues seperti itu ya oke next question probably goes to oke Serikan thank you for advertising the query oke i think there is no question professor kondapali i guess that everyone already understood about your explanation very very good explanation about the yeah about the indonesia and china issue yeah ladies and gentlemen as you know that professor Serikan kondapali is a dean of school of international studies jadi beliau adalah prof dekan di sekolah internasional yang berhubungan studi tentang ya hubungan internasional jadi tidak salah lagi beliau memperkenalkan bagaimana India hubungan India Indonesia dan China itu sendiri ya tetapi penjelasan beliau itu lebih banyak berhubungan dengan maritim ya karena kita tahu kan isu-isu maritim sekarang ini lagi ya lagi ya viral apalagi tentang isu-isu pulau Natuna yang sekarang belum ada titik temunya seperti itu oke so ya if there is no more question I end this session I guess oke this is additional information from Dr. Gautam Kumar Ja Profesor Srikan Kondapali Dean School Dean School of International Studies Jawa Harlal Nehri University yeah so thank you very much yes we can say that Profesor Srikan Kondapali is artis yeah just as well in India toko hubungan internasional hubungan internasional oh iya iya and beliau setiap hari beliau menulis di surat kabar beliau adalah kolumnis yang berluar biasa besar dan dihargai oleh orang India tapi lebih banyak Profesor Gautam Kumar J mungkin Profesor Srikan Kondapali mungkin lebih banyak yang berhubungan dengan isu-isu politik mungkin ya ya betul oke oke khususnya untuk Cina untuk Cina Cina oke i see thank you very much Profesor Dr. Gautam Kumar J for the additional information and thank you very much for Profesor Srikan Kondapali for your insightful knowledge for us yeah i hope that this give beneficial input for me especially for me about the this issue and all the audience in this room meeting so thank you very much namaste Srikan Kondapali yeah as the behalf of the committee thank you very much you attend in this international colloquium so i give it back to the next moderator yeah is there any invited speaker that we want to attend this oke i give it back to the MC or committee oke thank you oh thank you kak Risma silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good evening ladies and gentlemen so we will continue the next section from Dr. Gonda unitro are you there yeah yeah okay my name is Rifata Meldawati i'm going to be the moderator this night and then for that speaker who already with us hello mister so the speaker will talk around 30 minutes after the speaker presented this topic we will have a discussion for about 20 minutes okay for Gonda you time is yours yeah thank you very much if you don't mind maybe you also make me as a co-host yeah for the meeting so i can share my screen actually i use my phone here so it's okay yeah you already co-host mr. Gonda thank you very much yeah bismillah rahman rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamuala warahmatullahi wabarakatuh prof srikan i'm very happy to meet you this afternoon pak gautam pak gautam ini adalah teman baik saya sejak berapa tahun pak gautam kita ketemu 2010 ya jadi pak gautam cukup sering datang kemalang kita punya apa namanya beberapa kerjasama bahkan kolaborasi termasuk ada penelitian itu selama dua tahun di dana um ldp and david pradams and some other participants of this kolotium saya mungkin this night would like to explain mostly Indonesian language because i think that most of the participants are in Indonesia dan saya mendapatkan topik about the research collaboration in its issue on the international discord saya mungkin tidak akan banyak menanggapi cuman tadi dari dr. weka kita berdiskusi bahwa sebenarnya saya diminta untuk sekedar sharing beberapa peluang yang bisa kemudian untuk kita kerjasamakan dalam research collaborations because it is very important for this current times we are we should be connected with the people from various countries not only from Indonesia nah untuk perkenalan saya gonda yumetro saya adalah lektor kepala di prodi hubungan internasional dan concern pelitian saya itu hubungan internasional politik islam dan isu dunia islam saya alumni S1 dari UGM S2 saya dari jami amilia islamia nearby of JNU kemudian apa saya juga ambil MA di international relations anamala university kemudian PhD saya itu dari internasional islamic malaysia dan untuk berbagai kegiatan internasional tahun ini kita sedang apa namanya untuk tahun kedua itu melakukan lecture series dengan jepang European foundations kemudian ini juga sedang menunggu hasil dari IKS IKS itu dari Korea dan tahun ini bulan kemarin saya juga diundang untuk menjadi pemerintah dalam Korean Curricula Oceania Meeting di New Zealand kemudian ini tahun kemarin juga kita punya lecture series dari Jepang 2019 saya mendapatkan fellowship juga itu ke Taiwan kemudian 2015 Erasmus Mundus di Trento University dan untuk beberapa kolaborasi tadi sudah saya sampaikan dengan Pak Gautam kita kolaborasi banyak untuk penduduk kita mendapatkan penelitian dari Indonesia of Higher Education melakukan penelitian tentang gender sensitivity antara Indonesia dan India dalam kehidupan politik kemudian saya untuk penelitian ini sudah tahun kelima dari Dikti itu topiknya kebanyakan berkaitan dengan teroris jadi nanti mungkin ada di antara peserta di sini yang juga punya minat yang sama teroris jadi saya awalnya tiga tahun pertama itu membahas tentang model relasi pemerintah dan produk pesantren dalam penanganan ancaman teroris kemudian tahun 2022 dan ini ya alhamdulillah barusan habis pengumuman untuk tahun kedua lanjut saya meneliti tentang model comprehensive collaboration program deradikalisasi para mantan terorisme di Jawa Timur tapi saya kira mungkin nanti dengan beberapa peserta di sini ada yang bisa kita angkat dari tempat-tempat yang lain juga bisa ini baru pekan depan saya juga dapat grant lagi juga dari kementerian luar negeri dan ini yang kedua sebelumnya saya membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dengan posisi Indonesia dalam penanganan konflik China-Taiwan karena saya pernah di Taiwan tadi dan sebenarnya masih ada banyak peluang-peluang yang lainnya saya kira sebenarnya saya nanti lebih ingin diskusi saja yang saya berharap saya pikir yang kesempatan untuk kita melaburkan dengan pelajar dengan banyak pelajar dari negara sangat terbuka sekarang jadi apa namanya beberapa karya saya ada di Google Solar mungkin bisa dilihat ini sekedar big ground siapa saya nah saya hanya dari pengalaman-pengalaman saya bapak dan ibu sekalian saya melihat sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa untuk melakukan kolaborasi mesti bukan hanya tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk dengan research nah tetapi ketika kita misalnya mencoba membangun jejaring apakah mungkin untuk awal itu secara informal dulu jadi sampai sekarang misalnya saya pikir Pak Gautam setiap kali saya ingin meletakkan saya saya hanya telefon dan kita bisa berbincang apa-apa dan bahkan dalam waktu dekat Pak Gautam juga sudah menyampaikan insyaallah itu di bulan Mei JNU itu juga menjadi hos untuk konferensi internasional konferensi dan saya berharap beberapa partisipans atau semua kita bisa berbincang di seminar internasional jadi kita bisa mulai dari informal dulu kemudian apa namanya baru nanti bisa jadi kemudian deformalitas seperti misalnya Universitas Muhammadiyah Malang tempat saya bekerja sekarang kita punya MOU itu dari yang awalnya hanya personal informal kemudian kita punya MOU dan ini akan sangat besar pengaruhnya untuk pengembangan ide kita metode kita dalam pengembangan keilmuan saya melihat pertama manfaat dari pekerjasama tadi ini pertama tentang akses pengetahuan dan sumber yang akan jadi lebih luas kemudian pendanaan kita tahu di Indonesia sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan research mungkin dari institusi kita masing-masing ada dari pemerintah juga ada tapi ketika kita sudah bisa mengakses research dari luar negeri saya merasakan itu lumayan lumayan enak kalau boleh saya tidak berani kalau menyebut angka tidak enak cuman itu it's very generous international grand project itu bisa kita kembangkan dananya itu lebih besar kemudian juga untuk secara kualitas karena kita berkolaborasi misalnya kita orang Indonesia ketika kita menulis perspektifnya akan lebih luas begitu juga mungkin dengan apa namanya bahasa saya seringkali misalnya saya punya beberapa draft artikel kemudian kita komunikasikan dengan beberapa profesor dari luar negeri itu ternyata kita bisa mendapatkan masukan yang cukup bagus karena ada beberapa point of view yang selama kita sudah nilai itu cukup kuat ternyata kemudian setelah ada pendapat dari yang lain kita bisa mengembangkan itu lebih bagus lagi efeknya itu juga akan lebih bagus nah masalahnya sekarang adalah bagaimana kita memulai ketika ingin membangun jejaring internasional yang kami rasakan yang pertama itu tentu kita harus punya kemampuan komunikasi yang bagus jadi it is not only about language I think understanding English is a key point but it is not enough jadi komunikasi dalam artian sangat luas bagaimana kita share ide kita bagaimana kemudian ketika kita sudah punya jejaring itu kita menjaga minimal with informal communication saya sampai sekarang itu dengan apa namanya my supervisor while I'm doing my PhD while I was doing my master degree itu masih kita kontak sampai sekarang sehingga kapanpun butuh seperti misalnya dua hari yang lalu hari Selasa kemarin saya itu submit ada grant itu dari pemerintah Korea yang saya hanya bisa menulis dengan bahasa Inggris tetapi ada beberapa bagian misalnya abstrak itu harus ditulis dalam bahasa Korea yang saya tidak yakin kalau misalnya pakai Google mungkin hasilnya akan apa namanya akan sesuai proses sudah saya tinggal kontak saja itu Dr. Lin dari Auckland dari Auckland New Zealand saya bilang saya butuh bantuan ini untuk ditransit ke beberapa tiga halaman sudah saya kirim mungkin beberapa jam sudah ya kirim balik nah tapi ini apa namanya tergantung dengan model komunikasi kita kemudian yang tidak kalau pentingnya ketika kita membangun jejaring dengan orang luar negeri itu trust saya pernah dulu ini apa namanya saya buat proposal untuk ada kerjasama British Council dengan apa namanya Inggris nah cuman waktu itu posisinya saya mau berangkat S2 sehingga itu di handle sama yang lain nah kadang di antara kelemahan kita mereka sudah semangat dan saya dapat grant itu waktu itu dapat grant atas nama lembaga ternyata kita ketika mereka sudah oke-oke kita lambat dalam merespon lewat email mereka email sekarang ternyata tidak langsung dibalas dan itu bisa menghilangkan trust jadi ini mungkin juga di antara kebiasaan yang harus kita ubah di Indonesia misalnya kalau sekarang ada email langsung poin diusahakan hari itu juga dibalas kemudian tunjukkan betul kalau kita bisa bertanggung jawab persoalan kita mungkin saya belum ekspor tapi saya siap untuk belajar itu tidak ada masalah kemudian harus sangat inklusif kita dalam memahami ilmu dan beberapa etika kita juga harus belajar etika kita berinteraksi dengan orang-orang luar ada hal-hal yang saya kira dalam beberapa hal itu berbeda kita misalnya kalau Indonesia atau mungkin di Malaysia itu sesuatu yang common bahkan dalam permainan informal sekalipun prop tapi di beberapa negara itu mereka tidak biasa dipanggil prop bahkan mereka bilang tidak polite panggil seseorang dengan prop lebih bagus misalnya kita calling the others itu ya profesor kalau memang butuh ini dan itu pun hanya dalam forum-forum terkait dengan kampus kalau sudah di luar mereka lebih senang kalau dipanggil nama misalnya atau mungkin dalam tradisi masyarakat kita bertanya kadang-kadang kalau di Indonesia in order to respect the others itu commonly we ask about the age of someone saya tanya Mbak Sri Fata how old are you bagi mereka itu sudah merusak itu secara etika itu orang pas mengganggu hubungan tapi kan kita kan kadang tidak belajar tentang budaya orang-orang tadi dan apa namanya kita betul-betul dalam bekerjasama dengan mereka tadi harus punya rencana yang mapan karena yang kami temukan sejauh ini ketika kita membangun beberapa kolaborasi dengan orang luar pertama ini masalah berkaitan dengan balance of power beberapa kali memang apa namanya kalau kita perhatikan memang resource kita kalau kita misalnya meliti di Indonesia dengan di luar negeri itu sangat berbeda memang dukungan danahnya bahkan saya senangnya kalau dapat grant dari luar negeri itu contoh sederhana kalau misalnya di Indonesia kadang-kadang kita malah bisa jadi penelitiannya itu kita lebih ribet dengan urusan apa namanya financial reportnya kalau luar negeri ya sudah kita percaya yang penting memang kita sudah melakukan yang terbaik dan betul-betul berbasis dengan output apa yang kita inginkan kemudian apa namanya nah ini tadi itu juga sering masalah tadi masalah budaya kalau kita tidak memahami saya sangat dekat dengan beberapa orang seperti termasuk Pak Gautam dari India ada Prop Chen itu dari Taiwan kemudian Prop Changso Song itu dari Korea kemudian Dr. Lin jadi kita ketika paham dengan budaya mereka kita tahu ini harus gimana sehingga ada masalah itu langsung kita kemudian segera komunikasikan ini masalah yang kadang kita tidak tahu juga itu masalah waktu itu juga jadi barrier jadi masalah kalau kita tidak berusaha memahami dengan baik saya waktu buat salah satu proposal penelitian itu kadang sama profesornya itu ditelepon tengah malam saya baru jam 3 pagi jam 3 pagi telepon padar ternyata di negara mereka itu apa namanya sudah siang sudah jam 9 pagi kita ditelepon jadi intinya saya mungkin tidak berpanjang lebar menurut saya apa namanya kesempatan untuk bekerjasama dengan berbagai ilmuwan di berbagai negara itu sangat terbuka ya meskipun mungkin untuk awalnya mungkin coaching itu sangat penting ya minimal bisa jadi di forum ini kita sesama kita itu bisa sharing apa namanya pengalaman atau bahkan tadi sharing keilmuan ya mungkin ada beberapa di antara kita yang punya irisan saya misalnya tadi saya belum tahu peserta yang ada di grup ini kajiannya kemana tapi kalau ada misalnya mungkin yang tertarik dengan kajian-kajian politik Islam modern terrorism atau isu dunia Islam mungkin kita bisa berkolaborasi dan satu hal lagi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan dan kami sedang memulai dan itu insya Allah sangat produktif ternyata mahasiswa yang kita miliki di kampus asal kita ajari mereka kita ajari beberapa aplikasi misalnya Infivo kita ajari mereka bagaimana menggunakan Infivo bagaimana menggunakan Post Viewer bagaimana menggunakan Post 8 kemudian cara penulisan artikel yang bagus cara membangun ide cara artikel dan seterusnya saya tahun 2022 itu Alhamdulillah bisa publis yang bersama mahasiswa itu sekitar sampai 22-an artikel dan itu apa namanya menurut saya kan mungkin kita bisa mulailah dari mahasiswa dulu terus nanti pelan-pelan mungkin di jaring bangun dengan kampus-kampus yang lain sampai bahkan kita start to have more collaboration in international level dan saya kira that's all which I can share for this night if there is any more sharing I think it will better if we discuss further thank you saya kembalikan ke apa namanya Mbak Asli Fata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you thank you Mr. Agonda Yumetro the title concerning research collaboration and its issue on international discourse that we have got that we have assumed about the benefit of research is knowledge and insight the second one is funding dana bantuan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas penelitian so jadi kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan beberapa negara maka kita akan meningkatkan kualitas-kualitas penelitian kita apakah itu berupa metode beberapa masukan-masukan dari profesor-profesor ataupun yang ada di sana selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun membangun kerjasama antar antar yang pertama yaitu kemampuan komunikasi harus bagus ya jadi sangat jelas ya Pak ketika kita memiliki komunikasi yang bagus seseorang bisa mengerti apa yang kita katakan dan membangun komunikasi itu tidak sekedar tidak sekedar kita ngomong seperti ini dia ngomong seperti itu tetapi apa yang kita maksud apa yang kita maksudkan itu dia mengerti seperti itu selanjutnya yaitu membangun kepercayaan ketika ketika seseorang bisa mempercayai kita maka dia akan lebih mudah untuk membangun kerjasama dengan kita tetapi sebaliknya apabila mereka tidak mempercayai kita mana mungkin seseorang bisa bekerjasama dengan kita seperti itu yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan responsibility tanggung jawab keempat encourage inclusion talk about the fifth talk about ethnical issue jadi mungkin ada beberapa teman beberapa teman peneliti di sini dosen yang ingin bertanya kepada mister gonda yumitro dipersilahkan time is yours apa ada boleh boleh ibu moderator pertanyaan silahkan kak risma selamat malam pak gonda yumitro salam kenal pak saya tertarik tadi pak yang waktu bapak bahas tentang isu-isu seperti ya ada juga hubungannya juga dengan seperti politik sosial budaya saya tertarik di bagian sosial budayanya dan politiknya yang saya ingin tanyakan pak di sini ada tidak pak kendala-kendala selama bapak ya selama bapak melakukan riset selama bapak melakukan riset tapi kajiannya itu yang istilahnya yang krusial atau yang ya ya seperti itulah yang isu-isu yang ya isu-isu yang istilahnya ada confidential di dalamnya seperti itu ada tidak kendala-kendala dalam melakukan riset seperti itu terus kalau misalkan ada kendalanya solusinya bapak itu bagaimana mungkin saya juga nanti bisa melakukan hal yang sama yang bapak ganda lakukan ya terima kasih pak sebenarnya apa namanya untuk sekarang itu menurut saya sudah sangat enak ya apa namanya kita itu untuk melakukan pelitian karena apa alat teknologi terus untuk terkonek dengan siapapun selama kita ada internet saya kira ya itu apa sangat enak jadi kayak topik-topik saya biasa sebelum penelitian saya sudah petakan dulu kalau awal-awal dulu sampai sekarang saya biasanya pakai in vivo cuman memang kita harus punya akses international journal minimal skopus jadi kadang-kadang saya dalam kajian itu pertama saya melakukan kajian apa namanya literatur dulu misalnya dengan bibliometrik analisis jadi kajian bibliometrik itu kan langsung terpetakan semua data skopus saya ingin kaji tentang apa namanya isu teroris misalnya atau isu apanya secara spesifik itu enak kita kalau sudah punya database database skopus tadi kemudian tinggal kita masukkan kita search dengan in vivo dalam 30 menit bahkan 200-300 artikel pun kita bisa menyampaikan itu dengan baik dan saya sering sekali mengalami hal-hal seperti itu misalnya termasuk besok saya diminta oleh Bapak Nas untuk isi acara ada acara dengan Bapak Nas saya sudah oke saja sehingga memang topik saya tadi politik islam kemudian terorisme yang paling banyak sama isu dunia islam tetapi dalam kajian-kajian terutama yang ketika sudah bicara proyek itu kan kita harus menyesuaikan misalnya ketika saya proyek di apa namanya Taiwan saya was talking about the growing of multiculturalism in Taiwan by the reasons of muslim migrant workers seru itu Pak seru jadi pokoknya saya pinter-pinter lihat kita kan harus lihat juga isu trendnya itu kemana berkembangnya sehingga itu yang kita masukin untuk riset kita kemudian misalnya saya dapat proyek dari apa namanya Jepang dan jumlahnya lumayan ya kalau Taiwan itu per bulan kita bisa dapat 30 juta satu tahun kalau Erasmus Mundus saya dapat per bulannya itu bisa sampai 50 juta terus kalau apa kayak lecture series saya kira mungkin peserta di sini dari kampus-kampus itu serah kanan sekali kita ngundang berbagai komateri dari berbagai negara aplikasinya ada di online ini saya barusan apply yang untuk tahun kedua tahun pertama itu kemarin dan sudah di kontak-kontak sama mereka itu tahun pertama itu dapat 24 ribu dolar dan kegiatan cuma 4 bulan kegiatan hanya 4 bulan itu lumayan terus apa namanya ini ada yang Korea sekarang oh ya ada yang Korea iya ada Korea Pak jumlahnya lumayan kalau di ini kan dirupiakan untuk si program itu bisa sampai setahun ya ya kalau lolos ya karena ini saya baru pertama itu setahunnya itu sekitar enam ratusan sekian tapi mungkin tipsnya itu Pak mungkin kalau misalkan kita mau buat jurnal jurnal yang kolaborasi mungkin kolaborasi dengan orang-orang yang sudah ada skopus mungkin Pak ya gitu sudah sudah memiliki ID begitu memang mungkin poinnya ketika punya skopus memang kan asumsinya dia sudah punya pengalaman meliti tapi sebenarnya substansinya bukan di sana menurut saya substansinya kan kita kan bisa lihat pola artikel-artikel atau pola penelitian jadi bahkan dimulai itu kan dari topiknya ini kita bisa tidak melihat dengan angle yang pas karena beberapa proyek yang saya dapat itu dia tidak berbasis skopus misalnya kayak Taiwan Fellowship atau Erasmus Mundus itu tidak ada mereka pakai basis-basis ini kemudian termasuk yang Eurasian Jepang itu juga tidak skopus nanti paling dikti itu kan tanpa skopus pun juga bisa cuman kan kalau saya kita pintar-pintaran mengambil angle-nya karena apa namanya mungkin pengaruh model komunikasi jadi sesuatu yang sederhana tapi kita kesankan wow diksinya ya Pak mungkin di dalam yang tidak diksinya betul misalnya Eurasia itu saya buat apa namanya Multikulturalism for the Human Development in Asian Community wah ya sudah mereka ya saya kan dan kita harus anu ya apa namanya ya bukan bukan sombong ya tapi dalam berapa hal harus bisa apa namanya menampilkan bahwa kita kita punya potensi ini loh untuk dikolaborasikan saya misalnya ya secara jujur tadi tentang Korea saya bahkan diundang semua biaya segala macam saya ketemu dengan dosen-dosen dari Yosemian apa namanya universiti itu saya enggak ada background sama sekali tentang Korea yang pada pertemuan itu satu-satunya orang yang enggak bisa bahasa Korea dan ini saya sudah diundang juga untuk ke Thailand ya ada lagi pertemuan profesor-profesor itu untuk membicarakan ya post-Covid saya itu enggak ada background tentang post-Covid isu masalah Covid tetapi ya tadi saya merasa betul dapat satu jaringan tadi ya satu jaringan ketika sudah terkonek itu kita jaga betul jaga mereka sampai saya beberapa kali misalnya ada Taiwan misalnya saya tinggal telepon aja prop ini saya apa namanya I have my best friends he is very excellent person and kindly you accept him atau apa namanya her to be your students and apa namanya support for gaining the scholarship dapat itu oh oke dan di luar itu juga kadang begini saya pernah waktu di Trento ya di Itali itu ada profesor yang bilang begini Mas Gonda apa namanya actually right now we have two space for Indonesian students to continue the study in the level of master of PhD however the times is very limited can you find three students to submit the application ini hanya dalam tiga hari ini saya kira jejaring begitu itu kalau kita gak jaga gak bisa saya bisa aplikasi beberapa itu ya secara jujur sebenarnya banyak informasi sudah ada di website kita kan gak tahu tapi kan ketika punya teman tadi kan dia bilang eh ini ada ada program ini ayo saya bilang saya gak tahu gimana cara aplikasi saya kirim contoh proposal saya ini coba dipelajari kan dengan begitu kan kita sudah dapat informasi ini nya dapat contoh kadang kita kan karena gak ada contohnya kita bingung ini harus diapakan tapi ketika sudah dapat contoh nah sudah tinggal ini aja sambil nanti skill kita kan pelan-pelan kan akhirnya tahu kalau nulis artikel isi diabstrak itu harus apa saya akhirnya sekarang ini saya sedang ada mereview juga ada jurnal itu sudah langsung tahu kok kita oh ini harus begini tapi tentu semuanya kan tidak tiba-tiba langsung ada sense yang nanti ketemu jadi the power of berjejaring Pak ya saya merasakan begitu jadi teman-teman ya mungkin kalaupun belum misalnya apa namanya connected to international scholars ya we start even ya from the national level national level pertama kali saya kira sudah bagus itu saya misalnya saya dapat apa namanya penelitian dikti itu berarti sekarang itu sudah yang penelitian sudah lapan kali sebagai ketua saya lima kali tapi saya tiga kali itu sebagai anggota nah mungkin kan sebagian menurut wah anggota tapi bagi saya ketika saya anggota bagi saya saya nganggap ketua saya itu sebagai coaching saya ya coach saya sehingga saya bisa belajar kan saya suruh buatkan ini saya sekalian juri ilmunya saya sekarang ya Alhamdulillah akhirnya juga menjadi reviewer untuk apa namanya oh gak boleh disebut ya ya sudah jadi jadi kadang-kadang kan karena ada apa namanya ya karena kita belum tahu aja kalau sudah tahu saya percaya semua bisa melakukan sesuatu cuman cuman memang kadang-kadang kan perlu coaching ya jadi ya gak apa-apa mungkin yang junior-junior awalnya kita belajar dulu dengan yang lebih senior ya kalau penelitian itu saya jadi anggota dulu tapi kan juga jadi anggota oh format artikel apa format proposal oh begini oh yang kira-kira harus dilakukan begini oh kalau nulis artikel nah akhirnya dengan begitu nanti kita paham sendiri ya makanya jaring ya mulai dari bahkan level di kampus kita masing-masing kemudian bisa keluar kampus ya bahkan sampai ke level internasional baik Pak terima kasih banyak Pak Gondai yumi ter inputnya ya terima kasih moderator silahkan terima kasih Kak Risma pertanyaannya sangat menarik saya menyempatkan dengan antusias jadi tadi Pak Gondai yang Bapak katakan itu adalah kita bisa dapat rekomendasi seperti itu jadi dimana kira-kira kita bisa mendapatkan rekomendasi seperti itu ketika kita ingin meneliti atau bahkan bisa menjadi anggota menambah jaring juga seperti itu sebenarnya kan anu ya tidak tiba-tiba dapat rekomendasi begitu ya saya itu kan karena sudah dekat pokoknya mereka percaya saya ada ini barusan kan saya buatkan rekomendasi untuk Taiwan Fellowship saya kan alumni Taiwan Fellowship saya buatkan rekomendasi keterima terus bingung juga wah saya mau di kampus mana penelitiannya kata teman-teman satu prodi saya dia bingung akhirnya ya sudah saya tinggal telepon karena dengan rekomendasi dia kan sama seperti profesor yang di Trentua tadi dia sepakan begini saya lebih percaya dengan rekomendasi dari Jenengan karena kan sudah sedikit tahu tadi ya daripada saya harus bingung mencari kan orang Indonesia itu banyak sekali apa namanya misalnya ada masuk 100 aplikasi saya kan bingung mau milih siapa yang mending saya pilih yang sudah kamu rekomendasikan tapi ingat kalau ada apa-apa kamu yang tahu jawab kita pun kan disana arti kan ketika memberikan rekomendasi yang kita rekomendasikan yang memang kita yakin bisa memenuhi standar minimal bahkan syukur-syukur itu bisa outstanding punya kemampuan yang lebih begitu jadi itu proses saja jadi saya dapat satu dijaga satu dapat lagi satu contoh serhana misalnya saya yang dengan Korea itu saya kenal dengan seorang baik orang Indonesia orang Indonesia apa namanya akhirnya saya apply untuk ke apa namanya Eurasia Foundation lolos Eurasia Foundation itu saya kan akhirnya karena pemahteri kan harus berbagi negara ada yang dari Turki ada yang dari Korea ada yang dari Jepang ada yang dari apa namanya New Zealand bahkan negara mana pun yang kita ingin sudah terkonek nah ketika ketemu lagi itu tadi kita koneksi lagi saya yang dari New Zealand kamu saya undang ya ke New Zealand ketika di sana saya dikenalkan lagi dengan sekolah-sekolah dari berbagai negara sudah kontak-kontak kita bahkan bisa diskusi saya ada proyek begini ya sudah mereka bahkan menyampaikan kapanpun pokoknya butuh bahkan contoh sederhana aja kita mau mengadakan kelas untuk mahasiswa kita itu bisa kok diundang mereka untuk sekedar apa namanya memberikan e-course kelas tapi online dan mereka mau jadi pemahteri kita punya jaring di luar ayo mereka kasih kuliah nih untuk mahasiswa saya ini satu pertemuan jadi jangan langsung berpikir saya kalau kerjasama dengan Anda saya dapat uang berapa tidak usah bahas itu dulu pokoknya secara keilmuan kita konek habis itu kalau yang saya rasakan akhirnya mereka ketika ini ada proyek ini kamu tidak gabung dengan saya ya sudah langsung saya bahkan ini ada proyek yang lain dia punya proyek proyeknya sangat besar 10 tahun orangnya itu 10 tahun proyeknya setahun itu sekitar 2 miliar dia bilang saya butuh ada proyek di Indonesia kamu mau gak bantu saya untuk urusan Indonesia ya sudah oke saja padahal keahliannya mungkin kita gak mau nyambung tapi kita juga wajib ya kalau menurut saya kemampuan mencari informasi yang cepat jadi misalnya jadi kita oh saya butuh info tentang apa nah makanya infivo menurut saya benar-benar bapak dan ibu sekalian juga sudah menguasai itu penting jadi dengan infivo tadi misalnya 100 artikel kita bisa baca hanya dalam kita bisa ceritakan itu hanya dalam 30 menit misalnya kasih kita 100 artikel saya bisa ceritakan isinya misalnya topiknya bukan apa backgroundnya tentang ilmu saya insya Allah itu bisa itu dalam 30 menit nah itu yang kadang-kadang kan membuat oh saya tertarik ini saya kan satu kalau kita dengan cara konvensional melakukan kajian-kajian sebentar saya baca dulu artikelnya satu artikel sehari belum tentu selesai misalnya terus ya gak bisa wah sudah itu mesti mereka tinggalkan nah jadi sisi lain memang kita juga harus upgrade kemampuan kita juga ya sehingga membangun kepercayaan mereka bahwa bahkan kita bisa melengkapi sisi yang mereka butuhkan dan mereka gak bisa apalagi dosen-dosen maaf di luar negeri dosen yang agak sepuh-sepuh itu kadang-kadang ya gak semua yang apa namanya baru-baru model itu mereka paham mereka kaget kita misalnya bisa memetakan dengan tampilan-tampilan seperti buat saat 8 atau apa gitu ya misalnya misalnya kalau saya punya apa namanya twitternya Mbak Sri Fatah atau Mbak Risma itu saya bisa kasih waktu saya 30 menit saya bisa ceritakan apa yang diceritakan dalam twitter itu selama berapa tahun misalnya sejak punya awal 5 tahun twitter saya bisa ceritakan isinya kemudian analisis kecenderungan psikologis ya itu seru itu Pak semantik point of view bagi orang kok bisa kamu ini ya itu makanya selain bahasa Inggris saya kira kemampuan beberapa aplikasi itu juga kita butuhkan untuk apa namanya untuk membantu kita bisa menunjukkan bahwa kita punya edit value ketika kita gabung dalam projek-projek jadi kelemahan kita saya sering ngakui bahwa my English is not quite good however ya at least they understand what I'm going to write what apa namanya I'm going to explain sehingga mereka ini saya revisi ini ya sudah tidak ada masalah bagi kita kan yang penting mereka paham apa yang kita mau begitu baik terima kasih mohon izin moderator mohon izin moderator baik terima kasih tadi sangat menarik pewarannya ini mohon izin moderator tadi kan mohon maaf baru bisa bergabung lagi tadi di perjalanan koneksi hilang jadi baru sempat bergabung tadi terlempar ini mohon izin tadi Pak narasumber yang Pak Miss Bahudin juga sudah ini mohon maaf saya mau konfirmasi apakah sudah juga mengaparkan materinya Pak Dokter Miss Bahudin tadi Kak maaf sementara belum 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 ya saya kira mohon untuk moderator juga dipersiapkan kepada Pak Miss Bahudin untuk menyampaikan tentu karena beliau juga salah satu narasumber untuk panel malam hari ini jadi mohon izin narasumber untuk memberikan kesempatan kepada Pak Dokter Miss Bahudin dari program Pasasarjana Magister Management Setia Amkub Makassar terima kasih moderator mohon ya terima kasih oh ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak-Ibu sebenarnya malam ini saya ingin hanya mau sharing-sharing dengan beberapa narasumber termasuk kepada Pak Dokter Gonda Duritno bahwa kami dari Setia Amkub ini sementara membangun sejaring untuk melakukan riset-riset kolaborasi dengan berbagai pihak bahwa karena artinya bahwa Setia Amkub ini masih dalam pengembangan dan belum banyak melakukan riset-riset di luar di luar Makassar risetnya dan masih membangun jadi kalau itu saja yang sangat menarik tadi yang disampaikan Pak Dokter Gonda Duritno bahwa kita apakah mungkin saya sharing apakah ini terbuka karena di Setia Amkub itu konsentrasinya adalah manajemen ilmu manajemen apakah bisa berkolaborasi dengan Pak Gonda dengan Batat beberapa narasumber dari India maupun dari luar yang lain termasuk mungkin dengan Ibu Risma dan Sri Pata Mildawati dan yang lain saya kira itu saja saya mau sampaikan karena tadi diajak bergabung saya kira untuk kesempatan yang akan datang kami siap untuk sharing-sharing lebih banyak lagi makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Pak Gonda pertanyaan dari Pak Misbahuddin tentang kerjasamanya jadi saya di kelas itu anak-anak itu mahasiswa saya ajarin begini kita kita selama ini kan kadang-kadang terlalu terpaku dengan linearitas saya dari Prodi Hubungan Internasional tapi kajian saya sekarang yang saya lakukan kan model deradikalisasi para mantan teroris model komprehensif kolaborasi deradikalisasi mantan teroris dengan pendekatan sosial ekonomi dan termasuk salah satu yang saya ajak gabung dalam tim saya itu adalah dari Prodi Management karena bahas teroris tidak bisa saya hanya dengan pendekatan politik atau pendekatan hubungan internasional kan harus ada pendekatan sosial ada pendekatan ekonomi ada pendekatan manajemen jadi saya kira sebenarnya kan sangat terbuka termasuk bahkan dengan yang lain-lain tadi cuman memang mungkin ya yang kita juga perlu lakukan ini pengalaman saya pribadi Pak apa namanya kadang-kadang dosen itu lupa untuk membuat roadmap ya roadmap apa research masing-masing jadi kalau bisa kita itu sudah tahu saya ini ingin membranding saya sebagai pakar dalam bidang apa saya kira di manajemen pun kan juga ada banyak campang keimuan nah dengan saya misalnya membranding diri sebagai pakar dalam politik Islam dan kajian terorisme tapi itu bisa masuk semua Pak mau kolaborasi dengan orang pendidikan saya bisa itu tinggal kita ngambil angle-nya nanti kemana kan teroris kan harus ada itu kajian-kajian yang sifatnya pendidikan oh mau dengan ekonomi teroris itu banyak masalah dengan urusan ekonomi oh dengan orang sosial dengan orang psikologi termasuk keluarga teroris nah itu caranya kalau selama ini yang saya lakukan pertama memang tadi buat kita membuat ayung ayung penelitian ada topik yang apa kemudian kita buat roadmap kerangka-kerangkanya bahkan kajian-kajian dengan bantuan dengan bantuan apa namanya Harzing dengan Envivo itu bisa langsung terpetakan semua kok kajian jadi misalnya apalagi sekarang pun sebenarnya chat GPT pun saya sarankan jangan dipakai untuk dikutip atau apa tapi dia untuk sekedar open our mind menjadi kira-kira fondasi awal kita oh ini mau diperhatikan ke arah mana itu chat GPT itu sudah bisa nanti kan ketemu kita melihat apa jadi untuk kalau dengan saya pribadi itu sangat terbuka kemudian yang di luar tadi Pak ya itu bisa nanti misalnya kapan kalau mau sharing apa namanya sharing mungkin ada beberapa proyek-proyek tadi karena memang beberapa proyek pun itu ada waktunya ya kalau mereka kapan deadline-nya cuman memang lagi-lagi ketika proyek-proyek di luar itu apa yang jelas bahasa Inggris memang iya itu karena kan mesti dengan bahasa Inggris kemudian yang kedua kita sendiri tadi harus ya kembali yang saya sampaikan tadi betul-betul bisa membangun kepercayaan kalau kita sudah mengambil proyek mereka itu harus tuntas karena mereka sangat sangat strik ya urusan waktu urusan kerjaan nah makanya kalau kita tidak mengupdate sendiri SDM yang kita jadikan sebagai tim itu kita mesti kelimpungan itu Pak kalau mereka misalnya oh ini ini harus kita selesaikan dalam waktu misalnya waktunya kadang singkat-singkat itu tiga hari ini kita harus selesaikan proposal bisa enggak kalau kita apa namanya enggak ada timnya itu repot nah kalau saya pribadi sekarang kita juga perlukan mengkader teman-teman saya ada yang dosen yang apa namanya saya dosen-dosen yang lebih junior dari saya itu saya ajak gabung nah bahkan beberapa mahasiswa itu kalau kita perhatikan itu juga cukup cukup apa bahasanya mereka itu sangat dengan teknologi dengan ide itu sangat fresh nah cuman memang kita harus kita ini memang harus kita tata jadi saya misalnya ketika ada apa namanya kerjasama itu atau proyek apa dengan maksudnya saya tidak mulai arahkan kamu bisa enggak cari ini 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 Pak gimana carinya oh kamu begini begini tapi kita ajari dulu intinya kita ajari terus nanti dilepas tapi tetap dengan konsultasi setiap pekan misalnya kita ada koordinasi dan bagi mereka itu mereka senang karena mereka punya pengalaman research apalagi kalau saya ya apa dan maksudnya sudah senang sekali satu bulan bisa dapat satu juta bagi maksudnya kan lumayan begitu Pak nanti kalau saya tadi mungkin awalnya mulai jejaring keilmuan bahkan dalam kampus dulu Pak dipetakan pertama mulai masing-masing dosen itu harus sudah menetapkan saya ini mau jadi pakar apa kemudian sudah begitu bahkan dalam kampus kan ketika sudah tahu kepakarannya kan harus ada koneksi kamu nanti kalau bahas ini kerjasama dengan apa ini dengan apa dan itu bisa koneksi semua kemudian setelah istilahnya ada tim yang kuat sebenarnya tidak harus terlalu banyak ya dalam kampus itu Pak saya kan cuma 2-3 orang saja yang bisa dibawa kemana-mana nah nanti baru kita bisa keluar mungkin mulai dari Indonesia dulu abis itu ya baru bahkan apa namanya jejaring internasional karena kalau kita sendiri Pak mengerjakan proyek-proyek apalagi apa namanya ya kayak saya misalnya tahun ini misalnya saya kan punya penelitian Dikti kemudian saya punya penelitian dari Kementerian Luar Negeri nah ini kalau ini juga insya Allah saya punya proyek dengan Jepang sama ada Korea ada 4 belum kita ngajar maswa banyak bimbing S2 bimbing S3 wah pokoknya waktu kayaknya udah anu Pak kalau kita ini cuma ketika kita berbagi toh yang dapat lebih banyak tetap kita juga tapi mereka kan senang itu jadi wah kamu ini mereka senang ya sudah proyek kita selesai kalau saya lebih memilih begitu kadang-kadang kan ada beberapa dosen apa ya saya gak paham ada apa dibalik itu cuman kadang-kadang kesannya itu wah pokoknya saya handle semua akhirnya kan kerepotan sendiri kalau saya misalnya urusan keuangan ya kita anu aja urusan keuangan aktivitasi ya sudah ini ya memang harus berbagi kita akhirnya dengan mereka terus urusan ada teknis-teknis kan kadang-kadang kalau pakai lecture series proyek-proyek ada banyak tamu-tamu ya sudah kamu pokoknya bagian penjemputan danahnya ini ada bagian apa namanya collecting data mahasiswa itu saya tugas-tugas kuliah itu ya sudah saya punya proyek penelitian oh oke siapa yang mau gabung tugasnya ini 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 collecting data tapi temui ini ini satu apa namanya narasumber misalnya nanti kita kasih dana sekian wawancara satu orang kasih 300 ribu mahasiswa senang wah pak saya bisa dapat 10 dalam satu bulan senang mereka pak padahal kita kan dapatkan juga lebih banyak juga dari itu kalau saya begitu pak modelnya pak jadi siap berbagi saya percaya tadi ketika kita siap berbagi insyaallah yang lain senang kita pun juga proyeknya selesai dan kita menurut saya tetap akan diuntungkan jadi ketika proyek selesai misalnya oh selesai tahun pertama ya peluang untuk dapat tahun kedua itu kan lebih besar daripada kita ambil semua tahun pertama tidak selesai sudah bermasalah tahun keduanya cut akhirnya begitu pak misbahuddin terima kasih pak gunda jadi kita harus ambil kontaknya nih pak gunda bagaimana karisma ya karena pak gunda ini suka berbagi gitu ya betul juga ya pak gunda kita harus mengupgrade diri jadi ketika kita memiliki meskipun kita memiliki koneksi tetapi ilmu kita itu tidak terupgrade bagaimana kita bisa menyelesaikan seperti itu dan yang saya dapat juga yaitu timingnya bagaimana bagaimana cara kita meminicu waktu antara perkuliahan eh perkuliahan pembelajaran pengajaran penelitian seperti itu intinya saya mau minta minta dari pak gunda apa-apa saja proyeknya seperti itu boleh gak apa-apa ini sebenarnya kalau sekarang kan udah banyak yang nutup ya sekarang kan apa namanya dikti itu dikti kan lagi buka penelitian dikti saya lebih banyak ke penelitian daring-daring PDK itu saya ya tadi awalnya dari itu bisa kok itu insya Allah meskipun kita sebagai reviewer kan gak boleh anu ya gak boleh apa bahasanya nyapakan yang terlalu detail ada berapa kan etika yang gak bisa dianukan sebenarnya bisa dipelajari diikuti panduannya aja kadang-kadang kita kan keluar dari panduan itu aja yang salah bagaimana Pak Ms. Bahudin Pak Dr. Ms. Bahudin ya saya kira menarik memang apa yang sampaikan tadi bahwa kita harus kalau harus membangun apakah jejari yang memang yang kuat kemudian isu-isu apa yang kira-kira seperti ya yang berkaitan dengan apakah isu itu yang yang lagi tren atau isu itu kira-kira ada gambaran ke depannya atau isu itu berdasarkan apa namanya dari teori atau gimana dalam melakukan sebuah riset kolaborasi kalau yang saya lihat tren sekarang itu yang futuristik yang futuristik itu artinya terus kita bisa melihat dia pokoknya dalam beberapa tahun ke depan ini tetap akan menjadi isu isu penting nah untuk kesana kan kita sendiri masing-masing kita kan punya bidang keilman yang kita bisa membaca saya teroris ini selama masih ada proyek perang melawan teroris kan tidak akan selesai itu teroris jadi maksudnya kan kita yang bisa membacanya kemudian isu multiculturalism misalnya itu akan tetap ini nah untuk membantu pemetaan di first viewer itu bisa bisa kelihatan terus viewer itu dipetakan saya sebenarnya kapan-kapan mungkin bisa bisa share juga anunya caranya itu gampang tadi mungkin kalau saya maksudnya saya ajarin Harzing Harzing kemudian mereka sudah dapat artikelnya kalau yang yang punya sumber dari Skopos itu lebih enak itu tinggal di apa namanya Pak maaf Pak Ms. Baudin manajemen Pak ya ya manajemen Pak manajemen kalau anunya manajemen apa atau topek SDM itu Pak saya insya Allah kasih waktu satu jam mungkin saya akan bisa ceritain bukan karena saya bisa tadi tapi karena teknologi sehingga memang mungkin kemampuan bahasa Inggris itu juga bantu ya ini memang untuk baca cepat kemudian nanti ilmu sekarang itu sudah bisa dipetakan semua Pak jadi saya mau artikel tentang apa sudah bisa langsung membaca kalau dampak pernah tidak Mas penelitian tentang dampak ekonomi terhadap isu terorisme dan apa ya sekarang kan saya itu kan berangkatnya yang kalau teroris tadi kan saya berangkat begini Pak kan saya kan pendekatan sosial ekonomi kenapa saya ambil pendekatan sosial ekonomi karena di lapangan yang saya temukan teroris itu pertama ada masalah sosial misalnya muncul stigma itu di tengah masyarakat jadi mantan teroris mereka selesai dari teroris kemudian punya anu Pak di masyarakat itu jadi dikesankan mereka ini masih teroris masih radikal padahal mereka semua ingin bertobat akhirnya apa dengan stigma masyarakat mereka tidak nyaman padahal mau tak mau kita secara psikologis kan betul teman ini dimanfaatkan oleh jejaring teroris yang masih aktif untuk kembali merekrut mereka itu kalau secara sosial secara ekonomi itu lebih karena ternyata yang saya temukan mantan-mantan teroris itu secara skill bekerja keterampilnya kurang modal juga mereka tidak punya padahal kan mau tak mau secara ekonomi orang kan butuh biaya hidup kan harus jalan terus ini biaya hidup akhirnya banyak diantara mereka ada bahkan yang jadi tukang ojek ada yang jadi tukang parkir bermasalah mereka secara ekonomi karena itu sementara masyarakat sudah ada stigma mereka mau lama kerja ditanya kamu punya keahlian apa market bom akhirnya tidak ada yang terima karena begitu mereka ada bahkan beberapa dari mantan teroris itu balik lagi jadi teroris karena mereka dapat projek dari ternyata teroris pun juga ada sponsornya jejaring mereka yang awal tadi sudah kamu buat bom setian ini kasih dana setian mau ya sudah mau mereka sudah merasa kesulitan apalagi mungkin kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah menurut saya ini kan kalau tidak ditangani dengan baik ini kan akan jadi masalah apalagi urusan ekonomi urusan makan minum pendidikan anak sementara mereka tidak punya skill jadi penelitian saya itu berangkat dari sana sehingga bagaimana kita bisa mengupgrade kemampuan ekonomi mereka sehingga mereka bisa hidup layaknya normal seperti masyarakat lainnya termasuk secara ekonomi makanya beberapa mereka sekarang ada yang jadi pengusaha ada yang jadi pelatihan tapi pelatihan pun bukan hanya pelatihan mereka butuh mereka butuh modal nah disana kita perannya boleh bertanya Bu Seri bisa disebutkan namanya oke saya perkenalkan saya si Rajudin dari UIN Makassar UIN Alok di Makassar mohon izin saya bertanya dan sebetulnya saya mohon maaf karena saya baru gabung tadi ini baru dari luar jadi menarik ya Pak Gondo apa yang maaf bisa diperlihatkan gambarnya Pak oh ini sorry karena lagi belum siap ini masih masih apa ya 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 silahkan luar biasa ya Pak Gondo Yumitro apa-apa salam kenal dari saya Pak Arisy Rajudin Makassar yang kemudian menarik ya yang bagi saya sampai hari ini penasaran terkait masalah teroris dan korupsi di Indonesia kalau kita lihat dari perspektif ekonomianya aku pikir ini menjadi sebuah komoditas yang kemudian memang sangat menjanjikan bagi para aktor yang kemudian terlibat di dalam menikmati dan mengolah ini persoalan karena misalkan kawan-kawan yang fokus pada riset ini kan kemudian hasil-hasil risetnya kan apa kontribusi untuk kemudian menangani dan memberikan seluruh setelah persoalan ini sama halnya misalnya korupsi semenjak adanya KPK maka korupsi semakin meningkat jadi seolah-olah bahwa adanya Densus kemudian meningkatnya teror bahwa apakah teror ini kemudian bukan menjadi komoditas dalam perspektif ekonomi sebuah komoditas yang kemudian dihasilkan oleh Densus 88 atau gimana kira-kira atau menjadi juga komoditas sebagai peneliti dalam rangka supaya memang jalan uang terus berputar disitu kan nah ini kok perlu dilihat dari perspektif ekonomi politik nah sama juga yang korupsi seandainya kelahiran KPK kemudian menjadi seluruh sebagai korupsi ya kan harusnya kan hilang hari ini kan korupsi nah justru munculnya KPK ini menjadi bagi saya ya semakin meningkatkan kemudian korupsi itu saya pikir bahwa riset kemudian pemerintah dalam hal ini tidak ada solusi yang kemudian lahir nah yang ingin saya tanyakan kemudian adalah dari perspektif peneliti apa sih kira-kira akar masalah atau dalam artian radix ya akar yang kemudian memicu atau menjadi penyebab orang kemudian teror apakah persoalan kemudian pasal 5 tidak jalan sila kelima tidak jalan dalam sosial itu kan memang gimana kan apalagi dengan isu hari ini pajak dan sebagainya isu pendidikan pemerataan nah itu kan penting dianalisa dalam perspektif ekonomi nah itu yang aku pikir sampai hari kemudian saya merasa ini memang apakah sebuah proyek memang atau gimana kira-kira kan tentang isu-isu teror itu itu aja dulu Pak Agung ya apa namanya saya dalam beberapa hal memang gak hati-hati ya bicara tentang teroris awal-awal memang saya agak repotan juga ketika melitir tentang teroris itu karena begini ada banyak hal yang tersembunyi kan apalagi kita kalau misalnya mau data lebih dalam kan berarti kan harus kenal itu dengan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam teror gerakan teroris tadi bahkan termasuk kita juga harus meneliti mereka yang masih aktif dengan gerakan teroris dan itu gak gampang lagi-lagi kepercayaan tapi kalau kita sudah masuk masuk ke lingkaran itu bukan untuk menjadi terorisnya ya tapi bahkan mereka percaya dengan kita bahwa kita ini sebenarnya kan berpihak dengan semuanya misalnya berpihak dengan mereka kan sebagai peneliti kadang-kadang kan ada penelitian yang participatory jadi kita betul-betul bisa membangun empati karena kalau gak begitu mereka akan tertutup ada beberapa orang yang masih radikal dia gak mau itu ngomong dengan orang lain bahkan ketika misalnya komunikasi mereka gak mau komunikasi kecuali dengan bahasa Arab berarti kan kita kan sebagai peneliti kan juga harus harus ikuti mereka ngomong dengan bahasa Arab harus ikuti mereka bicara topik apa kita ikuti sehingga apa namanya kita merasa betul-betul bahkan awal-awal bahkan sampai sekarang pun sebenarnya meskipun mereka tahu kalau saya meneliti saya pun gak apa namanya secara terang-terang menyampaikan kepada mereka bahwa saya itu peneliti jadi cara kita meliti kan bukan yang kesannya sangat formal sangat apa tapi kita bisa berempati kita berpikir oh ini ada banyak mantan-mantan teroris teman-teman kita ini gimana ya caranya biar bisa kehidupan ekonominya jadi lebih bagus gimana biar mereka apa namanya bisa diterima oleh masyarakat kita bisa jadi teman curhat mereka nah itu lagi-lagi sama seperti membangun jejaring keluar negeri tadi itu kan skill komunikasi ya kita ya dan itu gak gampang nah saya ketika saya sudah ketemu mereka kan juga sebenarnya kan ada jejaringnya dan ada orang yang paling mereka percaya dalam komunitas tadi ketika kita pegang orang yang paling mereka percaya atau pimpinannya nah itu di bawah itu insya Allah sudah itu kan ada garansi tadi ada rekomendasi eh ini ada temanku dia mau ngobrol-ngobrol tolong dianu ya ditemui ya sudah saya dengan rekomendasi dari mereka itu masuk dalam ya apa namanya komunitas tadi untuk melakukan penelitian meskipun kita menampilkan diri itu sebagai seorang peneliti sebagai teman curhat aja kita cari solusi masalahmu ini gimana sehingga akhirnya apa masing-masing itu cerita dan sangat kompleks tidak seserhana mungkin yang kita baca selama ini bahwa oh teroris ada karena ketidakadilan sosial bagi masyarakat Indonesia ya karena bukan cuma itu bahkan tidak sedikit antara teroris itu masalahnya itu masalah keluarga ada misalnya saya ketemu salah seorang mahasiswa yang habis pulang dari apa namanya suriah ya kok kamu bisa sih gabung jadi teroris saya sebenarnya kan tidak ada niat saya itu cuman di keluarga saya kata dia sejak kecil agak di apa namanya dibedahkan ya perlakuan antara dia dengan kakaknya karena kakaknya itu relatif lebih pintar dia nya dianggap biasa-biasa saja kemudian apa namanya fasilitas kakaknya kok kayaknya lebih kalau saya kok beda itu muncul karsaan begitu kok orang tua tidak adil perlakuan dengan anak sehingga apa dia mencoba untuk mencari pelan biasa menunjukkan saya itu ingin cari perhatian saya itu bisa loh lebih dari kakak akhirnya dapatlah dia dengan komunitas apa namanya komunitas yang ternyata pikirannya radikal dan ketika mereka berangkat untuk ke Suria itu pun tidak dibilang karena anaknya anak baik dia bukan dibilang untuk jadi teroris kok disana eh ini mau ini ada kita kegiatan misi kemanusiaan ke Suria karena disana sedang ada konflik ada banyak anak-anak korban mau gak ikut loh gimana ikut ya sudah pokoknya siapkan pasport aja nanti semua tiket lain-lain itu sudah kita siapkan lo namanya mahasiswa diajak ke luar negeri siapa yang gak mau dosen aja mungkin mikirnya mau gitu ya siapkan pasport tiba-tiba ya sudah tiket dibelikan berangkat eh taunya setelah berangkat disana kata sih latihan militer dan orang-orang Indonesia kata dia dipisah gak bisa komunikasi satu dengan yang lain akhirnya mereka udah kepisah disana ya sudah kan dia kan anu pakar-pakar IT ya dimasakkan untuk sana bahkan dia gak bisa keluar lagi dari situ akhirnya masuklah dia dalam jaringan teroris ada kasus yang gitu ada apa namanya kasus jejaring teroris itu karena ya apa namanya istilahnya psikologis disorder memang ada kecundungan keras itu muncul juga ada yang memang karena diajari sejak awal pemahaman-pemahaman yang keras itu juga muncul bahkan ada nah ini indikasi misalnya ya beberapa keluarga anak dari mantan teroris itu juga jadi teroris hanya sebenarnya dia baik-baik saja cuman karena dendam orang tuanya itu padahal belum istilahnya keluarga saya gak tahu gak punya bukti yang kuat apakah mereka betul-betul teroris atau enggak tapi tiba-tiba orang tuanya kan istilahnya apa namanya langsung tahu-tahunya tinggal mayat saja anaknya ya muncul dendam jadi teroris juga jadi apa namanya sangat komplikasi masing-masing orang berbeda baik yang memang secara ideologi mereka keras atau sebenarnya ada orang-orang yang sebenarnya ideologi gak keras tapi kan ketika sudah masuk dalam lingkaran itu mau keluar kan gak bisa raki yang mau-tak mau mereka kan akhirnya kan dalam pandangan pemerintah ya sudah mereka teroris jadi mas Syarajudin itu memang sangat kompleks jadi tidak seserhana itu tapi yang saya temukan di lapangan teroris itu memang ada dan banyak sekarang yang aktif saja itu jejaringnya itu mungkin lebih seribu untuk Indonesia ini memang kalau ada orang yang meskulifikasi bilang oh Indonesia itu sarang teroris ya menurut saya juga gak ter juga ya karena apalagi mengidentikan teroris dengan Islam misalnya karena umat Islam kan 2 juta lebih apa 200 juta lebih masa yang 10 apa yang seribu seribu itu kan berarti kan cuma 0,001% 0,005% kok dijurnalisir itu juga gak terlepas saya ngakui memang ada tapi kita harus agak hati-hati ya bicaranya ada memang pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan secara ekonomi dan politik dengan isu jadi sebagai peneliti kalau saya tadi kita punya spirit bahwa kita butuh keamanan kalau saya pribadi karena di kampus Muhammadiyah kita juga ingin membangun image Islam itu sebenarnya ya enggak enggak seperti yang dikira oleh orang bahwa ada orang seperti itu ya kita akui tapi kan background-nya kan macam-macam tadi mungkin begitu ya Mas Syirat siap-siap luar biasa ini pencerahan betul ini Pak Gondro ini terima kasih banyak Pak Pak Syirat Judin bagaimana ini komen siap-siap saya kira sementara gitu thank you terima kasih Pak Gondro di sini masih ada pertanyaan apa masih bisa Pak Mas Rizal ini ya kalau saya kan di Malang kan masih setengah sepuluh tapi kayaknya di di Sulawesi Barat saat ini sudah pukul 22 lewat 32 menit mohon izin Prof ini sedikit tadi menyimak meskipun hanya sepenggal tadi sempat tidak ikut di awal-awal namun menarik sekali memang membahas tentang terorisme tadi juga ada pertanyaan dari kolom chat saya kira sudah menjawab tadi hampir sama dengan pertanyaan dari Mas Syirat Judin namun disini saya sedikit Prof mungkin sudah ada tadi disampaikan kami Prof mohon izin kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stid Al-Hayri yang memuju Provinsi Sulawesi Barat saat ini kami dipercaya membina satu program studi yakni manajemen S1 manajemen pendidikan Islam nah tadi ini Prof tentang terorisme apakah ini langsung saja Prof apakah yang berdasarkan pengalaman riset dari Prof selama ini tentang terorisme apakah data-data yang ditemukan itu menunjukkan bahwa semacam adakah memang semacam lembaga semacam lembaga pendidikan yang terorganisir oleh para jejaring terorisme ini karena tadi juga saya lihat ternyata banyak faktor ternyata tadi saya belum mendengarkan atau sudah dijelaskan tadi apakah memang ada semacam lembaga pendidikan yang mereka buat desain tapi secara tertutup itu berjalan dan itu juga adakah di Indonesia atau seperti apa Prof terima kasih Prof mohon pertinjuk ada beberapa ada beberapa tapi saya mungkin menyebutkan kan etika ya nanti malah bisa terus gini jadi ada beberapa sekolah-sekolah atau bahkan pondok-pondok yang memang akhidiasi atau pemikiran-pemikirannya agak keras tapi yang yang saya bongkar aja yang mungkin sekarang udah berubah ya dulu memang betul yang dari apa namanya waktu itu jaringannya ambakar mahasil memang arahnya keras dan sekarang yang eksis itu kalau sekarang ngeruki itu sudah berubah tidak seperti dulu lagi nah tapi yang tidak setuju dengan perubahan ngeruki sekarang mereka itu terbiaspora itu berbagi tepat di seluruh Indonesia dan beberapa mereka bangun sekolah atau pondok-pondok dengan pemahaman seperti ngeruki pada masa dulu apa nama lembaganya saya kira etika peneliti tidak langsung biar hukum aja lah tapi kalau orang yang konsen dengan kajian teroris dia tahu bahwa memang tidak seperti itu jadi jalur pendidikan jalur pertemanan itu juga bahkan keluarga bahkan yang menarik sekarang ini teroris kan bukan hanya bukan hanya melalui jalur pendidikan pertemanan dalam artian nyata begini bahkan cyber itu cyber terorisme sekarang kan juga berkembang banyak orang jadi teroris itu melalui media sosial saya punya beberapa artikel itu berkaitan apa namanya dengan bagaimana media sosial itu punya pengaruh besar untuk menjadikan seseorang itu teroris ketika dia masuk dalam lingkaran itu bahkan sekarang ada dalam proses review di jurnal skopos yang kapan itu di Sinta 2 sudah terbit juga yang tentang media sosial ya mungkin jawabannya begitu mas jadi kalau ditanya ada tapi apa itu juga bisa nanti untuk jadi penelitian bagaimana model penanganan terorisme dengan pendidikan tapi bahasanya harus dicari yang lebih menarik dan itu bisa untuk diajukan saya kan baru ngambil angle sosial ekonomi yang lain bisa berkembang kemana-mana baik Prof terima kasih banyak Prof petunjuknya itulah dari Kak Aburisal Akbar bagaimana dengan yang lain apakah masih ada yang bertanya sudah ngantuk kayaknya terima kasih Pak Gonda penjelasannya sangat menarik dan detail ya masih bisa ya bertanya saya saya bertanya dulu kepada narasumbernya ya Pak bagaimana Pak Gonda saya bebas saja saya bebas saja terhadap panitia mungkin satu karena sudahan tidak apa-apa dikasih kesempatan silahkan Pak yang ingin bertanya baik terima kasih kepada moderator yang cantik pada malam ini makasih Pak Prof yang masih ada kesempatan sebenarnya sangat menarik kajian tentang Prof meneliti tentang apa ya heroism namun dari segi kebangsaan ini kan hal yang sensitif menurut saya tentu banyak hal yang membuat kita banyak tantangan menurut saya untuk meneliti ini di samping yang pertama mungkin dari segi objek penelitian kita itu sendiri kemudian dari segi informan dan data-data yang lainnya menurut saya itu mungkin agak susah untuk mendapatkannya tentu yang pertama saya ingin minta dulu pengalaman Pak Prof dalam meneliti ini dalam hal-hal karena ini adalah suatu hal yang sensitif menurut saya tentu ada tantangan tersendiri dalam meneliti tersebut mungkin bisa di eksplor nanti kepada kita ini karena ini juga menurut saya bahan kajian yang menarik karena dalam realitanya terorisme itu ada itu yang kedua dari berbagai mungkin hasil riset Pak Prof ini kira-kira faktor apa mungkin saya ini terlambat tadi masuk mungkin sudah di eksplor tadi dalam sisi-sisi sebelumnya dalam berbagai kajian literatur bahwa faktor terorisme terpengaruhnya kepada terorisme itu ada dua sebenarnya yang masih ini yang tren yang kita agama yang kedua faktor ekonomi tentu kesejahteraan dan keadilan ini yang sering kita dengar antara dokring agama dengan kesejahteraan menurut yang mana lebih resistensi yang bisa mempengaruhi orang untuk menjadi terorisme ini dua yang kami butuhkan prop tadi tentang yang pertama tantangan-tantangannya ini adalah hal yang sensitif yang kedua menurut beberapa literatur kami baca bahwa ada dua faktor yang sangat dominan untuk berbuat atau terpengaruh oleh pengaruh terorisme itu tadi yang pertama dokrin agama yang kedua karena faktor ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan dan seterusnya baik ini cuma ingin mengkonfirmasi hasil riset dari Pak Prof ini silakan moderator kami kembalikan terima kasih kepada dokter Muhammad Tang atas pertanyaannya bagaimana Pak Gonda langsung saja mungkin dijawab mungkin yang bersama dengan pertanyaan Mas Muhammad Rizal juga ini sebenarnya nanti kita gabungkan karena ada masalah jihad segala macam pertama berkaitan dengan pengalaman-pengalaman tadi saya sudah sampaikan memang di awal itu agak susah kita untuk masuk karena bayangan kita selama ini kita tahunya hanya dengan kajian-kajian literatur bahkan kita pun juga kadang-kadang bingung benar enggak ada teroris ini atau jangan-jangan ini cuma konspirasi saja kan muncul kan apalagi di berbagai media begitu tapi ketika pelan-pelan terus kita dalami kita mendekat saya mendekat memang dengan banyak pihak saya dengan pihak polisian pihak TNI pihak pemerintahan apa namanya bank pol kementerian intinya berbagai stakeholder dengan masyarakat dengan para pengusaha dengan pihak media itu saya memang anu semua saya harus punya bangun komunikasi yang bagus semua sehingga kita kan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan di awal-awal pernah saya misalnya ada kelompok yang mungkin masih radikal saya dapat WA beberapa kali maksudnya disebut tahut wah ini orang tidak jelas ini masa membantu para tahut pokoknya kalimat-kalimat yang tidak enak yang di WA itu biasa risiko sebagai peneliti tadi terus pernah juga saya tergabung peneliti apalagi partisipatori kadang-kadang dengan mereka ada adusan kita membangun betul-betul kedekatan sampai ada intel itu yang hubungi saya jangan terlalu dekat saya juga bingung ini posisi jenangan ini dimana tapi apa seiring dengan berjalannya waktu kan paham paham mereka bahwa kita ingin seperti ini malah beberapa misalnya ada intel polisi kalau mereka punya acara biasanya saya malah dilibatkan saya diajak untuk gabung dengan mereka bahkan mereka pun juga saya ini ingin S2 ada yang mau S3 bagaimana siap untuk membimbing saya dan beberapa sekarang juga begitu saya diuntungkan bimbingan saya S2 S3 itu juga kajiannya tentang teroris jadi lebih mudah jadi pertama mungkin beberapa tantangan disana awalnya mantan teroris mereka memang masih tertutup tapi ketika sudah terpegang puncaknya kemudian yang kedua kita juga harus paham posisi mereka sebagai mereka karena bermasalah ekonomi kadang-kadang ingin ketemu mereka juga mikir saya kerja bagaimana kita bisa mengkompensasi waktu mereka ketika mereka kerja tadi jadi kita sebagai peneliti juga tidak boleh jadi orang egois kita meneliti sudah tanya-tanya sudah selesai pulang ayo kita makan di warung kapan ada waktu sudah ajak makan ngobrol gimana keluarga segala macam ini ada hadiah untuk anakmu sudah mereka senang dapat datahnya ngobrol terus pimpinannya eh ini apa namanya teman-teman ini gimana ya biar mereka bisa mendapatkan skill kita adakan pelatihan kan ada diantara kita yang punya skill ada orang petanian ada orang apa namanya dari perikanan ada orang peternakan mereka kan butuh itu ada orang mungkin ekonomi yang punya bisnis ya kita hubungkan eh ayo ada gak yang mau diajari apa berdagang tapi bisa gak kita petahkan dulu ini teman-teman ini minatnya seperti apa jadi siapa yang tertarik dengan ini bahkan kasih data kan background mereka ini seperti apa sehingga kita tepat ini sehingga kita masuk itu tanpa mereka merasa kita ini sedang diteliti mereka itu sedang diteliti tapi dengan begini kita sudah bisa memprofiling oh ternyata mantan-mantan teroris teroris itu mereka backgroundnya seperti ini bahkan kan kadang dari hati-hati kita tanya kamu dulu kok iso sih jadi teroris tapi ya ceritanya mereka cerita oh gini-gini ya macam-macam kan terus loh kok saya ini wis tobat ini juga menarik temuan saya menemukan kebanyakan dari apa namanya mantan teroris itu mereka tobatnya itu karena alasan keluarga aku kasihan anakku istriku aku kuliah ada yang lima tahun ada yang tujuh tahun ada sepuluh tahun tinggal kuliah lu kuliah di mana jendengan ano di apa namanya ya di penjarah di mana gitu ada yang di musah kambangan ada yang saya disalembah saya lupiah ceritanya kemarin sudah nyalir jadi mereka dijadikan sebagai sahabat nah kalau sudah bisa begitu itu enak apa namanya itu jalan dan kita bisa ketemu nah termasuk tadi misalnya sebabnya ini apakah dulu tuh kamu kok isu sih anu mau ngebom orang segala macam itu ceritanya gimana macam-macam ya memang betul ada unsur ekonomi ada unsur apa namanya pergaulan ada unsur keluarga bahkan ada unsur pemahaman dan memang metode recruitment saya kan tanya tuh dengan yang dulu tugas merekrut teroris eh dulu ya caranya kamu kok isu merekrut orang banyak teroris itu gampang loh gimana jadi diantara contoh misalnya cara mereka merekrut teroris itu misalnya kita ajak nonton nonton film tentang dunia islam misalnya Myanmar atau mungkin terhadap warga Palestine nonton kan itu kan anu pak ya kan lihat visual apa itu bahkan biasanya nonton itu mereka dibuat dalam acara-acara anu memang ada acara khusus itu kadang-kadang mereka buat sejenis mukayam gitu ya mukayam di gunung mana jadi mereka camping di sana ada magun pokoknya berbagai acara lah ada acara apa namanya nonton ada acara olahraga ada acara latihan perang bahkan di sana nah ketika sudah apa di yang sesi nonton tadi oh itu kan bisa sampai anu pak bayang gimana saudaranya ada yang saudara muslim negara lain ada yang disembeli ada yang diapas segala-galanya kan bisa anu tuh pengaruh itu nah habis itu langsung masuk doktrinnya itu wah ini gimana kita saudara kita seperti ini bukankah apa namanya al muslim lil muslim kerja sadi wahid sudah ada memang yang bertugas untuk mendoktrin untuk mendoktrin supaya mereka punya semangat ya untuk membantu saudara jadi enggak tiba-tiba ayo jadi teroris bahkan masing-masing orang sudah dipetahkan oh ini enggak bisa ini dengan jalur begini mereka ya tadi terus diajak dengan jalur gimana tapi intinya yang saya temukan kalau menghukum mana yang lebih dominan saya kira itu saling berkaitan kalau dilihat ukurannya ya yang ekonomi tadi juga nyambung juga dengan agama karena ketika ada urusan ekonomi ya itu muncul doktrin agamanya karena enggak bisa mereka jalan jadi teroris kalau tanpa ada doktrin agamanya dan termasuk tadi makanya saya kira apa namanya mas Abu Rizal itu dari pendidikan Islam jadi bisa itu melakukan pendekatan apa namanya apa kurikulum misalnya saya saya kepikiran itu mau buat kalau perlu malah kalau ada orang IT di sini itu mau buat sejenis digital peace education dalam perangkatan teroris jadi bagaimana apa namanya peace education pendidikan damai itu dibuatkan dalam bentuk game jadi sudah dengan game sehingga orang dari sana bisa menghayati bagaimana menjadi teroris bagaimana jeleknya menjadi teroris kan tinggal kita yang arahkan kemana sehingga dengan permainan mungkin seperti permainan apa itu ya di game itu sehingga mereka tahu oh ini loh kalau orang kajian teroris kamu memang harus menjauhkan diri dari sana saya kira berkembang saya percaya ini kajian teroris ini tidak akan habis-habis saya semakin tak peliti semakin banyak aspeknya apalagi tadi kita bisa apa namanya teringkat dari multidiscipliner ya bukan hanya dari kajian HI kalau HI kan paling kan jaringan internasional itu gimana di Indonesia kebijakan pemerintah gimana tapi kan psikologisnya belum masalah pendidikannya belum urusan apa namanya mungkin dengan beberapa aspek sosial masyarakat itu banyak sekali termasuk teknologi saya kira begitu apa namanya berarti sedikit lagi Pak jadi berarti ini hasil kira-kira trennya meningkat atau justru gimana ya teroris itu trennya meningkat atau gimana maksudnya trennya meningkat jadi selama ini dia semakin meningkat per tahunnya misalkan dulu hanya 100 sekarang sudah 1000 atau ada penurunan dengan adanya berbagai macam pengetahuan yang sampai kepada mereka yang selaku-pelaku ini kalau apa namanya yang pensiun yang sudah lulus kuliah itu Pak yang sudah lulus misalnya yang barusan yang barusan ini sudah ngajak ketemu saya itu Umar Fateh Pak Fateh cuman kemarin berapa tiga minggu yang lalu dia datang ke Malang tapi pas saya lagi di New Zealand ya pas di New Zealand itu saya gak bisa ketemu dengan beliau nah itu apa namanya ya yang keluar tergantung dengan komunitas yang mendekati kalau didekati memang sudah yang moderat pemahamannya mereka tobat tapi kalau salah penanganan mereka balik lagi satu artinya memang yang berkurang itu ada kemudian yang kedua yang justru kita khawatirkan sebenarnya kan memang karena jaringnya tadi jaringnya senyap jadi senyap memang ada mereka kan tidak selalu menampakkan diri bahkan kadang-kadang kan ada beberapa keluarga mereka aja gak tahu meskipun model teroris sekarang selain cyber itu sebenarnya juga anu sekarang bahkan perempuan-perempuan banyak itu yang jadi teroris perempuan-perempuan bahkan ada anak-anak itu sejak kecil itu sudah dia teroris apalagi di sekolah-sekolah yang tadi apa namanya mas Abrizal ya tanya tadi kan sekolah-sekolah itu yang memang apa atau pondok ya pondok-pondok yang memang pemiliknya itu radikal ada bahkan ada itu salah satu yang masih aktif teroris dia punya santri itu sampai dua ribuan sehingga kita bisa bayangkan tuh kira-kira kedepannya gimana itu ada itu jadi satu pondok pemiliknya itu masih radikal ya dia punya santri dua ribu pondok apa dua ribu ambil sepuluh persen kan lumayan tapi artinya kita tentu berharap kalau harapannya bisa menurun teroris cuman kan fakta di lapangan memang kita harus pahami ada kok orang-orang bahkan saya pribadi ini mungkin juga bisa untuk pendidikan teman-teman saya punya pandangan melihat realitas pendidikan islam atau pendidikan sekarang saya melihat itu ada dua kutub skuler misalnya contoh di Malang ini di Malang ini ada beberapa sekolah itu apa namanya sejak TKSD itu anak-anak itu sudah dengan bahasa Inggris jadi mereka sudah cacisus bahasa Inggris sejak kecil bahkan lebih pasai daripada kita mungkin kita lidahnya sudah teluh nah mereka artinya punya potensi luar biasa untuk mungkin S2 S3 bahkan S1 itu di luar negeri tapi di sisi lain ada sekolah-sekolah yang mengklaim sebagai sekolah islam tapi mereka bahkan sangat antipati itu atau menganggap pelajaran umum matematik itu tidak penting sehingga saya melihat meskipun mereka sedang berpikir sedang belajar islam tapi ini bisa menjadi kutub skuler kanan skuler kanan dalam artian mereka menganggap sekayaknya urusan akhiratnya yang dibutuhkan tapi dunia sudah dibutuhkan satu tadi hanya dunia atau muatan agamanya sama sekali tidak ada sehingga menurut saya dalam pandangan saya dalam 50 tahun ke depan itu bahaya itu akan muncul orang-orang mengklaim atas nama agama tapi mereka sama sekali misalnya tidak menguasai untuk bidang-bidang umum padahal kan zamannya kan sudah berbeda tapi di sisi lain juga bahaya juga ada yang belajar tentang ilmu-ilmu umum mungkin mereka akan menjadi pengambil kebijakan strategis tapi mereka agama harus tidak kenal sama sekali nah ini mungkin bisa menurut saya jadi anu ya monggo dipolah itu gimana cara misalnya model apa saya kira bisa itu untuk jadi proposal penelitian intinya kita mengambil isu angle dari mana terus nanti tinggal urusan membahasakan saja siap terima kasih Prof ya sama-sama bagaimana tadi Pak Tam belum memberi tangkapan ya saya kira cukup lah ibu moderator dan terima kasih kepada Pak Prof ya kebetulan kami ada apa ya riwayat ada pengalaman di Malang kemarin ya kapan-kapan monggo kalau ada yang ke Malang hampir oh ya di mana tempatnya Pak Prof saya di Unusas Muhammadiyah Malang di Parodi Hubungan Internasional oh ya ya Pak Prof insya Allah nanti kalau ke Malang jalan-jalan keren Prof lagi saya lagi di ini sekarang saya moga bisa besok lanjut ke Malang boleh-boleh nanti kontak-kontak insya Allah ya terima kasih semuanya saya mohon masih ada masih ada satu pertanyaan ini Prof ada tadi yang sedikit lagi sulit rasanya untuk tidak menyampaikan kepada Pak Yun pertanyaannya yaitu pernah saya mendapatkan informasi bahwa salah satu penyebab terjadinya terorisme karena ketidakpahaman mereka terhadap konsep jihad bagaimana pendapat Pak Prof kira-kira kenapa ada doktrin seperti itu ya ya tadi yang kita sampaikan memang ada kan ada banyak faktor tadi ya ada faktor ekonomi ada faktor pendidikan nah ini juga bisa nanti jadi apa-apa sekarang ini di UMM kan baru barusan itu ada Ali Fauzi kita tahu ya adiknya Amrozi itu kan lulus S3 jadi dokter dari UMM sehingga itu bisa menjadi model baru dalam penanganan terorisme bagaimana membuat mereka berada pada satu sirkel baru komunitas yang bisa berpikir secara ilmiah yang bisa inklusif yang bisa terbuka berinteraksi dengan banyak orang sehingga mereka ketika memahami jihad itu tidak hanya dengan satu pandangan jadi ini memang apa kalau dibilang oh ini karena salah paham tentang konsep dia itu memang ada ada memang kelompok teroris yang sangat ideologis ada tadi orang yang tergabung dalam kelompok teroris sebenarnya mereka tidak ideologis mereka orang-orang baik cuman ya terjebak masuk ke dalam lingkaran seperti hal yang saya ceritakan tadi ada mahasiswa yang pergi ke Syria sehingga tidak bisa memang kita kurata dan ya seperti hanya dosen lah ada dosen yang A ada dosen B kan variasinya kan macam-macam nah dalam teroris itu variannya juga macam-macam dan itu jarang orang ketahui orang kan kadang menganggap kan oh kalau teroris dan itu kan akhirnya jadi masalah baru tadi kan sekarang langsung muncul stigma bahkan ada satu mantan teroris itu yang dia pindah ke Malang alasnya karena apa karena di kampungnya tidak diterima lagi kita bisa bayangkan di kampungnya itu jadi sampai keluarga-keluarganya itu tidak nyaman lagi karena stigma nah menurut saya ini juga kesalahan masyarakat tadi memukur rata seakan-akan orang jadi teroris semuanya karena salah dalam memahami jihad padahal dia tidak ada berpikir untuk jihad dia orang baik saya niat saya membantu orang tapi ya masuk dalam jaringan itu tadi karena dia tidak paham ilmunya tidak paham jaring internasional ya sudah tapi kan bagi misal pemerintah kita siapapun yang sudah pernah ke Syria apalagi pada masa itu dan memang terbukti kan mereka kan masuk dalam lingkaran itu ya sudah teroris itu tidak akan dicek lagi ini mau korbat dengan beri atau enggak dia mau nyanyikan Indonesia Raya sehingga kadang-kadang memang dalam beberapa hal ya itu terjadi simplifikasi ya tentang apa namanya apa itu teroris siapa mereka mengapa mereka menjadi teroris tapi bahwa ada memang mereka jadi teroris karena salah dalam memahami konsep jihad itu betul mungkin begitu terima kasih Pak Gonda itu itulah jawaban jawaban Pak bagaimana dengan Muhammad Rizal Halim saya rasa cukup ya ini saya tulis apa nomor HP atau email saya mungkin kalau ada yang nomor HP saja email emailnya juga mungkin maaf salah itu Gonda yang atas salah ya ini yang benar Gonda ya ya thank you very much Pak Gonda Yumitro atas penjelasan yang begitu detail terima kasih juga kepada partisipan wonderful participant awesome awesome speaker for tonight so I think that's all thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Prof makasih Prof Prof Gonda Yumitro mudah-mudahan bisa tahun depan ngajukan full insyaallah ini masih asosial amin 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 asosial saya live ya ya makasih Prof baik terima kasih mohon Ibu Risma bisa menjadi hostnya nanti kami yang coba untuk menyelesaikan pertemuannya walaupun ini oke terima kasih Ibu Risma Sriyani dan seluruh Bapak Ibu sekalian partisipan Alhamdulillah sesi malam hari ini sudah berakhir insyaallah besok hari terakhir international kolokium kita kami berharap Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bergabung dari pagi sampai malam juga insyaallah dengan narasumber yang spektakuler juga tidak karena spektakulernya hari ini dan hari ini baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih sekali lagi kami akhiri Zoom malam ini kami usahakan